Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Samprazan, Sampurasun, Panarunga semuanya Alhamdulillah buddha sadiana kawaza kita hari ini bisa berkumpul dan kembali bisa ngobrol Kita membicarakan segala sesuatu kita membicarakan segala hal Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita Dua minggu kemarin ya kalau gak salah ya Dua minggu kemarin ya 24 Desember ya kalau gak salah Tahun kemarin ya Tahun kemarin Tahun kemarin kita berbicara tentang ritual tanpa spiritual Adalah nol besar Dan sekarang kita akan lanjutkan juga masih pada materi yang sama Hanya mungkin kemarin kita membahas mengenai wudhu ya Wudhu ya Ya atau haroh atau bersuci Nah ini sambil memonitor juga gitu karena Suara pun harus termonitor dengan baik Ya mudah-mudahan semua yang kita bicarakan disini bisa diterima dengan baik Dan sebagaimana biasa kita akan tidak akan sependapat dengan mereka yang suka memaksakan pendapat Itu biasa itu Jadi mohon maaf apabila mereka yang sudah suka dan terbiasa memaksakan pendapat pada orang lain Terbiasakanlah dengan pendapat-pendapat yang baru Pendapat yang original Pendapat yang sebetulnya ini berdasarkan fakta bisa diterima Tapi berhubung Berhubung kita terbiasa dengan pemaksaan-pemaksaan pendapat seperti ini Akhirnya kita takut untuk berbicara Sekarang kita akan berbicara mengenai banyak hal Kita akan berbicara mengenai fakta-fakta yang ternyata Selama ratusan Sekian ribu mungkin ya Banyak orang menggunakan cara-cara yang sebetulnya Ternyata Di dalam penerjemahannya itu tidak pas Dan secara faktual Cara-cara yang selama ini berjalan itu tidak bisa memajukan umat Meskipun cara yang seharusnya yang dikendaki oleh agama itu tidak seperti itu Mungkin ada cara-cara yang seharusnya diterjemahkan dengan baik dan benar Nah ini Kita tidak bisa menyangkal Lihat saja kita tidak bisa menyangkal Bahwa ternyata Selama ini Secara fakta Umat-umat yang mengaku beragama Itu sering sekali hidupnya itu justru tidak menjadi maju Bukan apa-apa Karena mungkin menerjemahkan agamanya ini Masih berupa ritual Tanpa spiritual yang benar Iya Nah ini yang harus kita kaji sekarang Saya ditemani oleh Kang Dengan ada Kang Lutfi Ada Kang Romi disini Ada Kang-Kang yang lain Kang Tala dan sebagainya Jamiat Dan Ya mereka hadir disini karena studio ini adalah studio tengah rumah Studio tengah rumah Kita ngobrol-ngobrol Kita santai Tapi kita tidak ada beban Jadi Apabila ada telepon kemana Bukan telepon ya SMS ya Jadi bagi panarunga yang mau mengirimkan SMS pertanyaan Sebutkan nama dan asal kotanya Dikirimkan ke 0897 416 7919 Saya ulangi 0897 416 7919 Sekali lagi Ketik nama dan asal kotak ke 0897 416 7919 Pertanyaannya harap yang berkaitan saja ya panarunga Iya jangan sampai out of topic atau out Oke Karena Nanti setiap topik itu Atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin Sesuai dengan apa yang ingin anda tanyakan Itu mudah-mudahan nanti Akan ada sesi khusus dan ada Waktu khusus Ada waktu khusus ya Kita membicarakan dan khusus mengenai itu Sekarang kita batasi dulu Di ritual tanpa spiritual adalah 0 besar Nah kemarin kita sudah berbicara mengenai Bersuci Dan bersuci itu bukan hanya ada di Islam saja Di agama-agama lain pun ada tentang bersuci ini Hanya pertanyaannya apakah mereka itu mengerti dan menjalankan dari makna bersucinya itu dengan baik dan benar Itu masalah Menjalankan dalam keseharian Menjalankan dalam keseharian dan itu bukannya ritual saja Karena bersuci itu kita mensucikan Dan dari bersuci saja sebelum kita masuk ke ritual-ritual lain yang berhubungan dengan agamanya masing-masing Itu dari bersuci saja itu sudah bisa kita mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi kehidupan sehari-hari kita itu penuh dengan simbol-simbol dari bersucinya itu Ya satu contoh lah kemarin kita bahas mengenai membasu tangan untuk ajaran Islam Luas ya maknanya Iya maknanya sangat luar biasa luas Bukan sekedar membersihkan tangan dengan air ya Betul bukan membersihkan Tapi kan disebutnya juga bersuci Bersuci itu dalam artian dia mensucikan Berarti dia sudah berikrar pada Sang Maha Pencipta untuk membawa tangan ini ke arah yang hanya baik-baik saja Hanya yang di Betul Betul hanya yang dikendaki oleh Sang Maha Pencipta saja Masalahnya Apakah mereka melakukan ritual itu mereka mengerti apa yang mereka lakukan Itu yang menjadi masalah Seringnya disangkanya dengan ritual itu semuanya itu bisa menjadi baik dan benar Padahal lihat saja kehidupan kita sehari-hari Apakah dengan ritual itu Dan mereka yang betul-betul ritualnya itu luar biasa Apakah mereka mengejawantahkannya dalam kehidupan Misalnya Apa bedanya suju dengan menungging Kan kemarin kita bahas ya Iya Apa bedanya suju dengan menungging Kenapa orang-orang yang suju itu dia tidak mudah Terperdaya oleh amarah Terperdaya oleh emosi Oleh nafs Oleh kesedihan dan sebagainya Kenapa orang-orang yang Mengerti betul apa yang mereka ritualkan itu mereka bisa lebih tenang Mereka lebih terbiasa menerima perbedaan Mereka bisa lebih menguasai dirinya sendiri Dan mereka bisa betul-betul mengerti Apa yang mereka lihat mereka dengar dan mereka rasakan Oke Nah apakah ini Sudah dicapai oleh mereka yang Melakukan ritualnya itu sehari-hari Ataukah Ini hanya sekedar ritual saja tanpa spiritual Tanpa kita mengerti Apakah kalau dibalik itu bisa Spiritualnya saja tanpa ritual Begitu kan Nah kemarin juga kita membahas tentang istilah-istilah Mengenai orang yang berilmu Orang yang berilmu Ulama itu kan akar katanya al Ilm Ilmu Sehingga menjadi alim Atau ini apa Orang-orang yang mengerti yang berilmu Dan ulama itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu Yang mengejawantahkan ilmunya Yang mempraktekan ilmunya Itu untuk kemaslahatan Jadi dia tidak Istilahnya itu dia tidak pamrih Tidak ada pamrih sama sekali Karena di dalam aturannya pun Tidak ada satu nabi pun yang meminta upah Begitu kan Oke Silahkan cari Semua pemuka-pemuka agama seharusnya ini Harus jadi kesepakatan Karena di dalam kitab-kitab manapun Itu dikatakan tentang orang-orang yang menyebarkan sebuah ajaran Itu mereka tidak meminta upah Tapi kenapa sekarang banyak orang yang memperkaya diri dari itu Begitu kan Jadi kita tidak bisa Inilah kita tidak bisa menutup mata telinga kita Dengan hal-hal yang sebetulnya Seharusnya dihindari sejak awal Nah ini keluar feedback gak ya disini ya Gak ya Gak ya Tidak ya Sip Nah Kemarin ada pertanyaan Kalau gak salah Yang belum sempat kita jawab Oh iya bentar Sambil mau bahas yang lain juga boleh Ya mungkin Pertanyaan-pertanyaan kemarin itu karena saking bersemangatnya saya berbicara Jadi akhirnya terbengkalai Begitu kan Jadi sebetulnya banyak SMS itu kemarin Banyak pertanyaan dan sebagainya Biar beres dulu kan ya Biar beres dulu kemarin Iya Beres itu untuk ritual-ritual Untuk toharoh itu kan bersuci Iya Nah kita juga harus membedakan Antara orang yang berilmu Dan orang ahli ritual Dan penceramah Itu harus kita bedakan Nah begini Kalau penceramah Dia hanya pandai menggunakan karya kata Bukan karya nyata ya Karya kata Karya kata Bukan karya nyata Dan biasanya mereka hanya pandai berkata-kata saja Jadi mereka menasihati orang lain Tapi sebetulnya mereka sendiri harus dinasihati dengan jauh lebih Ini jauh lebih dalam harusnya Karena Dan ini sudah terbentuk semacam Mental Kedalam mereka yang sering menasihati itu Mereka tidak bisa dinasihati Nah loh Gimana kan tuh kan Harusnya kan berdiri dengan contoh kan ya Ya harusnya berimbang Makanya kenapa Yang namanya mengajak itu harusnya dengan contoh Bukan dengan berkata-kata Jadi ketika kita berkata-kata Banyak berkata-kata Orang akan Memberi contoh berkata-kata Akhirnya Semuanya jadi pintar berkata-kata Semuanya akhirnya jadi pintar Menggunakan karya kata Bukan karya nyata Padahal yang dibutuhkan oleh umat itu Itu adalah karya nyata Bukan karya kata Nah karya-karya kata Dan karya nyata ini Adalah suatu hal yang sangat berbeda Karena Kalau karya kata Kita tinggal copas Itu kasanya copy paste Kita baca-baca-baca Kita sampaikan lagi Kita baca Kita sampaikan lagi Dan setelah itu Iya Setelah itu menerima uang pulang Jadi apa bedanya dengan para pendongeng Begitukan Apa bedanya dengan para orang-orang Yang ahli dan mahir bercerita saja Mereka akhirnya jualan cerita Apa makna itu Betul Padahal kitab itu Itu mengajarkan tentang Bagaimana kita berbuat karya nyata Meskipun di dalam kitab itu Banyak cerita Begitu kan Tapi apa makna dari ceritanya itu sendiri Apa makna dari pendalaman Apa yang kita baca dari sana Makanya perintahnya adalah Ikro kan membaca Bacalah Bacalah itu dalam artian yang sangat dalam Bukan hanya membaca tulisannya saja Membaca dalam artian Bagaimana membaca tulisan ini Sehingga bisa kita jawantahkan Dalam bentuk karya nyata Ya satu contoh lah Satu contoh Ini ada satu ayat Ini kita berbicara Al-Quran Karena saya Islam Kita berbicara Al-Quran Ada satu ayat Di surat Awaki Ayat 68 Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum Nah Sering kita hanya itu segera membaca saja Setelah itu selesai Membaca kata air Iya Membaca dalam artian Membaca secara Ini saja Gramatikal Iya Secara mulut saja Padahal ketika kita menurut pada Sang Maha Pencipta Ketika kita langsung menurut apa yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum Dan kita menurut Lalu kita perhatikan air yang kita minum Ternyata Itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa Air itu kan? Air itu Itu bisa kita ubah jadi berbagai macam Bahkan yang melata itu dari air kan Dan kehidupan itu dari air dan sebagainya Tapi air jenis apa? Dari sana kita bisa meneliti Ada berapa jenis air sini jagat? Membaca air jadi kali ini ya? Iya Kita ikro Sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta Kita harus meneliti tentang air Gitu kan Oke Kita menurut Langsung kita menurut pada Sang Maha Pencipta Dan kita akan langsung jalankan Langsung kita praktekan Kita teliti itu air Ternyata kan hasilnya liat Kita bisa buat bahan bakar air Kita bisa buat molekular air itu berbentuk 1, 6, dan 5 Sehingga membuat kesehatan kita menjadi lebih baik Kita bisa membuat reaktor-reaktor dari air Kita bisa membuat berbagai macam hal yang benar-benar bermanfaat itu dari air Kita bisa mereduksi yang namanya radiasi nuklir itu dari air Dan sebagainya Tapi tadi kalau berhubungan dengan karya nyata Itu kan apapun yang bermanfaat untuk umat Apapun yang bermanfaat untuk umat dan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk umat Dan itu dengan niat Bismillah Dengan nama Allah Dengan nama Sang Maha Pencipta Dan itu di agama lain pun pasti diajarkan tentang yang namanya Keriduan ini, keikhlasan ini Memberi tanpa pamrih Atau sepi ing pamrih rame ing gawe gitu kan Ada istilah juga ya dalam keyakinan lain gitu ya Itu istilah budaya malah Itu istilah budaya Sepi ing pamrih rame ing gawe Jadi kita penuh dengan karya Dan tidak ada pamrih sama sekali Kita menolong begitu saja Lalu bagaimana Kang Ini kan saya harus hidup katanya Saya harus ini gitu kan Apakah tidak yakin pada Sang Maha Pencipta Bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti memberi kita hidup Nah itu dia Kita itu sering ragu justru Kenapa kita sering ragu Kenapa kita harus ragu pada Sang Maha Pencipta Padahal ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas Dengan wajar Justru ujian yang namanya Harta itu justru nambah terus Lihat sekarang Jangan jauh-jauh Lihat Akang aja lah Lihat saya aja lah ya Contoh lah Ya satu contoh lah Kita bekerja Kita melakukan Kita berbuat segala sesuatu itu Tidak dengan materi misalnya Saya tidak pernah minta gitu kan Sok Lihat Justru itu Tidak ada niat Sok Lihat sekarang Apakah saya pernah meminta uang pada mereka Gitu kan Gak pernah Tapi kenapa Ternyata sekarang Ujian yang berupa harta itu Datang terus Ujian itu ya Ujian Itu bukan rizki Harta itu bukan rizki Harta itu ujian Kalau di Islam itu Jelas itu Harta dan anak itu adalah ujian Itu surat Al-Anfalait 28 Harta dan anak Jadi sesungguhnya Harta dan ketahuilah Disana Dan ketahuilah Bahwa hartamu Dan anakmu itu adalah Fitnah Kan disana disebut Fitnah tua Fitnah Ujian Nah ini yang Betul-betul Harus kita Selami dan kaji Kenapa kita Tidak nurut pada Allah Pada Sang Maha Pencipta Mengapa kita itu Selalu Nyuruh pada Sang Maha Pencipta Begitu kan Kita itu akhirnya Jadi nyuruh-nyuruh Pada Sang Maha Pencipta Sesuai dengan apa yang kita mau Kenapa kita Tidak nurut dulu Pada Sang Maha Pencipta Sesuai apa yang Sang Maha Pencipta Mau Begitu kan Kenapa kita suka Membalik-balik Seperti itu Jadi menuntut gitu ya Sang Maha Pencipta Mengenuhi keinginan kita Nanti dulu Keinginan kita yang mana Yang disampaikan Lewat doa-doa Justru itu Itu adalah nafs Nafs Mengidentifikasinya gimana kan Apa yang kita Meniatkan Mohonkan itu Nafs Atau bukan Itu gimana Atau niatnya Begini sajalah Begini sajalah Kita memohon Pada Sang Maha Pencipta Itu apa Itu kepentingan nafsu Atau itu kepentingan Kebutuhan Apakah Sang Maha Pencipta Masih kurang Memenuhi kebutuhan kita Ini katanya butuh Nah sekarang kebutuhan kita apa Sandang terpenuhi gak kita Cepu Papan terpenuhi kita Ada Cepu Sandang, pangan, papan Sudah tiga kebutuhan besar Tiga kebutuhan Terus tersier Ya adalah Sudah terpenuhi juga Peralatan-peralatan Yang diperlukan Ya Nah itu Kurang nondoi gitu Kurang bersyukur Minta terus Ketanya Kalau dipikir-pikir Banyak juga ternyata Betul Nah rata-rata Kita itu menuntut Pada Sang Maha Pencipta Itu yang senang-senang ya Kita ingin disenangkan Oleh Sang Maha Pencipta Kita ingin A Kita ingin B Karena kita memindikan Kehidupan kita itu Pada orang lain Bukan pada Junjungan kita Nah orang-orang Islam seperti kita Kan berikrar Wa'asadu'ana Muhammad Rasulullah Ya Nah kemarin kita bahas juga Wa'asadu'ana Muhammad Rasulullah Itu bukan Wa'asadu'ana Nah itu dia Bukan Wa'asadu'ana Yang lain-lain Misalnya Ulama Rasulullah Ustadah Rasulullah Atau itu Atau misalnya Si nama tertentu Dan sebagainya Mereka bukan Nabi kita Mereka bukan Rasul kita Dan kita tetap Muhammad itu adalah Rasul kita Kenapa Kita tidak mencontoh Lihat saja Rasulullah kan sederhana Iya betul kan Sebagai pimpinan umat gitu Iya Dan kalau misalnya Mau kaya gampang Tetapi mengapa sih Kekayaan itu Dimanfaatkan untuk Umat Misalnya begitu kan Nah semakin kita kaya Dan biasanya kita Menuntut itu pada Sang Maha Pencipta itu Ingin kaya kan Betul Karena kita mencari Kesenangan Kesenangan itu Kesenangan 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 Terus Kesenangan Dan kita selalu Membandingkan kehidupan kita itu Dengan orang lain Kenapa kita tidak Membandingkan dengan Rasulullah yang menjadi Junjungan orang-orang Islam Iya ya Betul Padahal sudah bersahadat Iya Tidak dipahami Iya justru itu Iya ya Gak pernah berpikiran Iya Gak pernah berpikiran Ke arah sana Yang di pupuk itu Duniawi saja Status saja kan Lihat Lihat mereka yang bersekolah Mereka yang Menuntut pendidikan Misalnya Apakah pendidikan Atau pengajaran Beda itu kan Beda dong Mendidik sama mengajar Pahit Mendidik dengan mengajar itu Amat sangat berbeda Gimana tuh Nah Kalau mendidik itu Dia akan memberikan Contoh-contoh Sehingga menjadi teladan Bagi yang dididiknya Oke Contoh Nah Contoh-contoh itu Nah contoh misalnya Ketika kita mengajarkan Yang namanya moral Pada anak didik kita Kita akan memberi contoh Tentang moral kita yang baik Oke Misalnya Kita melarang Anak kita merokok Misalnya Iya Kamu gak boleh merokok Tapi beri pelenyun Pelenyun Beri ngerokok orang Beri klepus Klepus Nah kayak gitu Nah itu Kamu masih kecil Jangan merokok Nah itu dia Kenapa anaknya gak bilang Kamu sudah besar Kamu sudah tua Kenapa masih merokok Kan tidak sopan Nah itu dia Kesopanan Tata kerama Dan sebagainya Itu untuk supremasi Waduh Itu memang dibentuk Untuk yang namanya ego Oke Nah tapi tetap Kita harus ada sopan santun Untuk apa Bukan karena kita menghormati Tetap harus beratika juga ya Beratika Jangan menegur orang tuanya Langsung Mempratikan Jangan mengikuti Orang-orang yang Ini Karena kita orang timur Orang timur itu Memang ada yang namanya Aturan Tetakrama Budaya dan sebagainya Meskipun itu Tidak ditanya di akhirat Tapi tetap Itu akan jadi acuan Agar kita bisa hidup Dengan baik dan benar Dan nyaman Itu Mengatur hubungan Antara sistem manusia Iya Meskipun itu sebetulnya Permainan nafs dan ego Oke Meskipun itu adalah Nafs dan ego Karena bagaimanapun juga Kita diajarkan Untuk ketidakadanya Berperlekatan Dan keberlekatan Ini pada sesuatu Iya Karena bagaimanapun juga Semua yang kita miliki ini Pasti akan lepas Dari tangan kita kan Pasti Itu pasti akan lepas Lepas dari tangan kita Contohnya baju saja Cuma masalahnya Lepas atau tidak Lepasnya itu Apa kita rela Atau lepasnya itu Dalam keadaan tidak rela Ya contoh Misalnya kita punya mobil Tiba-tiba mobilnya dicuri Nah Nah rela enggak? Enggak rela ya? Berarti Masih belum Sesuatu yang datang dari Allah Itu filosofi yang sangat luar biasa Itu simbol dari permakluman yang sangat tinggi Berarti bahwa kita ini tidak memiliki apapun Semuanya hanya lewat Begitu loh Nah iya ya Tapi yang bikin Dulu saya pernah punya pengalaman kehilangan kendaraan Yang bikin tidak rela Itu kayaknya merasa itu tuh milik kita gitu ya Nah justru itu Padahal manusia itu tidak memiliki apapun Semuanya adalah ujian Terutama harta Jadi itu ya Rasa memiliki itu sumber masalahnya ya Itu dia Karena diajarkan Kita tuh diajarkan untuk merasa memiliki itu Kita diajarkan ya Diajarkan untuk merasa memiliki benda-benda yang menyenangkan kita Seolah-olah kita yang beli Kita yang berusaha Mengusahakan Wah capek-capek gimana Wah tiba-tiba hilang Betul Kita sudah lelah Kita mengumpulkan berapa tahun Untuk beli misalnya motor itu ya Iya Dan motor pun pun sesuai selera ya Memiliki apapun itu sesuai selera Kita maunya apa Karena kita merasa disenangkan oleh kendaraan kita itu Padahal itu adalah kendaraan Maksudnya gimana itu Itu adalah tutumpakan Jadi adalah suatu alat Tools itu adalah tools Untuk mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat Itu kan tools ya Betul Kenapa jadi status Untuk mempermudah Itu adalah alat Kenapa jadi status Dan kita bangga dengan alat yang kita punya ini Lihat nih alat ini mahal Alat ini lebih keren daripada yang kamu punya Begitu kan Alat ini luar biasa Kecepatannya juga lebih dari yang kamu punya Tapi kata si itunya Ah itu tergantung yang makanya juga Nah sekarang hayu orang balap lah Kamu pakai merek itu Saya pakai merek ini Nah PT LL ya Kalah kita tuh Ya kan kata saya juga Kata si orang ini tuh Yang mengalahkan kita tuh Kata saya juga itu bukan bagaimana kendaraannya Bagaimana yang menungganginya Nah setelah dikatakan itu kan nyeri hati kita tuh ya Sakit hati Nah itulah ego Berarti keberlekatan kita pada status Pada kendaraan itu Pada ego kita tuh sangat tinggi Dan itu bukan agama Pada sesuatu yang kita akui Iya Itu bukan agama Itu lalah ego Beda Tapi itu normal gak kan? Perasaan seperti itu Kenapa sesuatu yang seperti itu dianggap normal? Sudah jelas sesuatu yang seperti itu mengganggu ya? Iya Kenapa itu dianggap normal? Ya perasaan kesal itu sebetulnya mengganggu Tapi terus aja gitu ya Betul Iya Dipertahankan Justru itu kenapa dianggap normal? Sesuatu yang Iya mengesalkan itu dianggap normal Kenapa coba? Karena kita kesal pada orang lain tuh enak Enak loh Makanya kita ulang-ulang Iya Marah itu enak Benci itu enak Sedih itu enak Makanya kita ulang-ulang Kita tidak akan mengulang-ulang sesuatu yang tidak enak Misalnya jatuh Jatuh sakit itu gak enak kan? Dan kita akan berusaha untuk tidak jatuh Tidak sakit Kenapa? Kalau marah itu kita selalu mengulang-ulang Yang namanya marah-marah itu Kesal itu berulang-ulang Bahkan yang namanya kekesalan Kekecewaan itu selalu dibahas di kepala kita Sehingga muncullah stres Makanya kata Sang Maha Pencipta juga itu Jadi kita dilarang untuk itu Untuk marah Wasna ini bisobri wasolah katanya kan Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sabar dan sholat Sabar dan sholat Kenapa harus sabar? Karena sabar itu adalah kunci dari permakluman Definisi sabar sendiri gimana kan? Sabar itu adalah menurunkan ego dan memaklumi orang lain Oke gitu ya Kelas ego ntar butuh ada nih Kelas peksa Pembahasan tentang ego ya Sabar itu adalah Itu tadi definisinya Turunkan ego Memaklumi orang lain Karena orang lain itu berbeda dengan kita Jangan samakan orang lain itu dengan diri kita Iya lah Kenapa kita lebih memaklumi binatang? Kenapa kita lebih memaklumi hayam? Kenapa kita lebih memaklumi Sesuatu yang kita anggap berbeda dengan kita? Berarti kita menganggap orang itu sama dengan kita Makanya kita jadi marah-marah-marah Kesel-kesel-kesel Sedih-sedih-sedih-sedih Dan itulah Kita tidak pernah terbiasa menerima kekalahan Iya Nah ini yang sebetulnya Ajaran agama itu Luar biasa sebetulnya Ya kalau di Islam kan ada contoh Rasulullah Rasulullah itu menyuapi orang yang sehari-harinya menghinanya Sambil mendengarkan hinaannya gitu Yahudi buta itu Rasulullah sambil suapi gitu kan Padahal yang dia hina itu adalah orang yang menyuapinya Bisa gak seperti itu? Nah itu dia Kalau gak membalas menjauhi lah ya minima Kalau yang sekarang dianggap wajar mah gitu Nah justru itu Berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita kita jauhi Atau kita balas mungkin Nah mungkin gak kalau misalnya orang yang menjelek-jelekan kita Yang selalu berbuat buruk pada kita Terus ketika mereka minta tolong Terus kita tolong mau gak? Nah itu dia ya Berbuat tanya yang besar Butuh waktu beberapa detik Justru gak dijawab kan tadi juga kan malah membahas Iya betul Itu dibelokin kan pembicaraannya Gak dijawab kan tadi pertanyaan agama gak dijawab Nah itu dia Nah ini makanya menurunkan ego dan memaklumi orang lain itu adalah kunci dari yang namanya sabar Makanya kenapa Rasulullah itu sambil mendengarkan orang yang menghinanya Sambil mendengarkan orang yang fitnanya Sambil menyuapinya Nah itu luar biasa kan Nah berarti kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu Jangan dulu sahadat Wasadu'ana Muhammad dan Rasulullah Iya ya Iya kita gak beri karena itu namanya kita masih belum bersaksi Belum bersaksi Jadi contoh Rasulullah itu tidak pernah kita indahkan Yang kita munculkan itu adalah egonya masing-masing Rasa ini apa yang namanya rasa apa Bahwa kita itu dihina dan sebagainya Lihat Rasulullah dilempari orang Dilempari sampai pakai kotoran segala macam Apakah Rasulullah membalas? Tidak Malah ketika gunung hendak dibalikan oleh salah satu malaikat penjaga gunung Rasulullah melarang Jangan Jangan ya Kalau misalnya mereka habisnya dakwah pada siapa Nah nih kan kalau misalnya kita mau mengikuti Rasulullah nih kan Literaturnya gimana nih kan Kalau misalnya ke toko buku nih banyak yang nulis tentang Rasul Begini kita itu kebanyakan literaturnya Nah Kebanyakan yang lain pendapat Referensi itu penting Tapi tidak pernah dijalankan kan hanya di koleksi ya Iya sih dibaca ya Dijalankan masih belum walaupun sudah berbuku-buku Itu dia makanya yang namanya referensi itu jangan ditumpuk Referensi jangan ditumpuk Jangan ditumpuk yang ditumpuk itu adalah amal Tidak ada perintah menumpuk referensi kan ya Iya betul Tidak ada perintah untuk menumpuk referensi Tidak ada perintah untuk menumpuk hanya sekedar pengetahuan-pengetahuan yang nanti justru tidak kita pakai Tidak ada Yang ada adalah mengumpulkan amal Berarti kita mengumpulkan action Apa yang bisa kita berikan pada umat itu yang penting kan ya Iya Tapi bukannya orang yang berilmu itu lebih tinggikan kan Beberapa derajat katanya Betul asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar Ada asalnya ya Asal ilmunya dipakai dengan baik dan benar dan ilmunya itu dijawantahkan untuk kehidupan sehari-hari dan berupa karya nyata Begituloh Oh gitu Jangan cuma jadi koleksi aja Jangan lebih koleksi gelar Iya gelar panjang Baru jenguk Gada gitu kan Sekolah pelangsaan tahun gitu ya Belajar Beri tung-tungnya menghasilkan awan Tidak ada Jadi akhirnya ya Akhirnya berupa makalah Berupa buku Dan itu pun dia nyontek Dari referensi-referensi yang ada dicontek kemudian dikumpulkan Jadi buku begitu kan ya Lalu dia jualan buku Nah bukan itu Bukan itu Soalnya biasanya kalau yang mengikuti sistem pendidikan yang berlaku saat ini gitu Untuk menyelesaikan suatu jenjang itu harus dengan karya tulis gitu Bukan karya nyata gitu ya kalau dilihat-lihat Kayaknya bukan sistem pendidikan deh kita sekarang Oh bukan kan apa tuh Sistem pengajaran deh Oh iya iya Waduh iya iya Bedah Bedah Sistem pengajaran dan sistem pendidikan itu lain Lain ya Karena pengajaran itu adalah doktrin 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 kita didoktrin untuk menjadi robot-robot Dan semua harus nurut pada dosen-dosennya Begitu kan Iya iya betul Tidak boleh seseorang mahasiswa itu dia membuat suatu karya yang berbeda Yang tidak sesuai dengan pembimbing gitu Iya Padahal harusnya pembimbing Ini malah harus nurut aja gitu Iya jadi ini membuat mahasiswa itu menjadi robot Bukan begitu Makanya lihat dengan sistem ajaran sekarang Itu lihat negara ini tidak maju kan Fakta Iya iya Yang mengikuti sistem pengajaran berapa juta manusia Betul Berapa ratus juta hitungannya Bahkan miliar Makanya kenapa dunia ini tidak maju Akhirnya penemu-penemu itu hanya satu Dua Dan itu pun zamannya jauh-jauh kan Tidak maju, tidak damai Betul Dan akhirnya saling menjayak jelekkan Antara satu institusi dan institusi yang lain kan Karena apa Karena selain mereka itu mengajar Kedua mereka nyari duit Begitu kan Karena itu dari industri Namanya industri pengajaran Oh itu pun industri ya Industri Kebiasaan mau ngomong pendidikan lagi Industri pengajaran Industri pengajaran Iya Karena manusia-manusia itu diajarkan Untuk tidak menjadi dirinya sendiri Tidak menjadi dirinya sendiri Oh tidak lah Tapi manusia itu harus menjadi dirinya sendiri Begini Kalau misalnya dia menjadi dirinya sendiri Dia berhak untuk membuat referensinya sendiri Kan begitu ya Dengan meneliti sendiri Dan membuat referensi sendiri Tapi kalau misalnya dia menjadi orang lain Dia akan diajarkan untuk menggunakan referensi orang lain kan Iya betul Tapi yang wajar sekarang begitu ya Yang berlaku Iya justru itu Makanya kenapa negara kita jadi gak maju kan ya Iya 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 Mempertahankan pendapat orang Betul Lihat fakta Jadi tidak mencoba cari fenomena Kira-kira analisa Tapi ini enggak Coba bandingkan menurut teori yang udah ada Fenomena apa itu gitu Jadi sesuai yang udah ada aja Tidak bergerak Tidak melompat gitu ya Dan itu Dan itu belakang meja kan Iya betul Iya Bukan turun ke lapangan Turun ke lapangannya paling berapa kali Iya Itu belakang meja Dan itu juga Biasanya nyontek Deskripsi-deskripsi sebelumnya Lihat-lihat Paralelumurnya ya Iya Lihat-lihat Di perpustakaan Bung susah Tia Gering Foto Fotokopi Maksudnya gitu ya Fotokopi Kumpul-kumpul Ambil ini Ambil itu Ambil itu Comot sana Comot sini Kasihin ke pembimbing Pembimbing coret-coret lagi Balik lagi Jadi benci ke pembimbingnya Gitu kan Jadi ke hel dan sebagainya Nah Akhirnya Apa yang ada disana Iya ya Apa yang ada disana coba Padahal itu belasan tahun Dari umur kita ya Dihabiskan Betul Sebagian pasar dari kita gitu Bukan cuma umur yang dihabiskan ya Duit Biaya juga Dihabiskan untuk Hal-hal yang sebetulnya Tidak pernah kita pakai Nanti ilmunya ya Ya tidak semuanya kita pakai sih Memang Terus ada yang bilang Itu kan pola pikir Kang Eh nanti dulu Nanti dulu Emang ya pola pikir kita Bakal terdidik oleh hal-hal Semacam begitu Tidak juga Kalau misalnya pola pikir kita Menjadi baik semua Negara ini maju dong Iya ya Maju tertib Iya lah Semuanya beres Lihat jalan Jangan jauh jo Pola mereka mengendari Kendaraan aja lihat Itu adalah sebuah pola-pola Yang sudah terbukti Yang namanya pengajaran itu gagal Satu Mereka lebih banyak melanggar Lalu lintas Jelas Terus mereka ingin Ini shortcut Jalannya selalu shortcut Dan mereka tidak peduli Pada orang lain Dan sebagian Dan sebagian Yang penting itu Urusan mereka duluan Terus mereka Sedikit Rada terganggu saja Melotot Begitu kan Terus mereka salah Tapi ngotot Kalau salah Morah-morah aja Iya Motot Terus kalau udah salah Tapi menang Yang itunya mengalah Dianggapnya dia menang Nah karena memang Di sistem pendidikan Semacam Bukan sistem pendidikannya Sistem pengajaran Semacam begitu Kebawakan ku Romy Dalam sistem pengajaran Yang sekarang Sistem pengajaran Yang sekarang Itu dididik Untuk menang dan kalah Menang dan kalah Iya karena Tidak dididik Untuk bekerja sama Berdidiknya itu Untuk berkompetisi Iya Akhirnya muncul Yang namanya nilai Yang namanya ini Apa yang namanya Benar dan salah Sesuai selera Dari mereka Yang mengajarkan Sesuatu pada kita Dan akhirnya Ya rusaklah kita Harusnya Sistem pendidikan Ini sistem pendidikan Bukan sistem pengajaran Sistem pendidikan itu adalah Bagaimana kita Bukan berkompetisi Tapi bagaimana kita Bekerja sama Berkolaborasi Saling melengkapi Lalu membentuk sesuatu Sesuatu bangunan Nah Sadar atau tidak sadar Kita itu memang Sudah dirusak Dan lagi dirusak Ini masalah Betul Oke Jadi ritual itu Harus berimplikasi Di kehidupan nyata Gitu ya Iya lah Yang namanya ritual itu Adalah Suatu simbol Ketika kita Mengejawantahkannya Dalam dunia nyata Dan karya nyata Itu Kita mengerti betul Apa yang kita Simbolkan itu Makanya kan Di Al-Quran juga Disebutkan Karena kita Islam Sekali lagi Karena kita Islam Akhirnya kita menggunakan Kitab suci Agama Islam Yaitu Al-Quran Disana kan disebutkan Fawailu lil mushalin Ala zinu ma'an sholatihim Sahun Jadi Setelah kalah Mereka yang sholat Dan mereka lalai Begitu kan Lalai itu bukan Dalam artian Lima waktunya itu Tidak Bukan itu saja Bukan itu saja Lalai itu Dalam artian Mereka tidak mengetahui Makna spiritual dari Yang mereka lakukan Iya Yang dibaca Iya Makanya kenapa Diperintahkannya Mendirikan sholat Bukan melaksanakan sholat Oke Ada perbedaan Yang sangat mendasar Antara mendirikan Dengan melaksanakan Mendirikan itu Kita mengetahui Betul Simbol dari Yang kita lakukan Satu contoh Kenapa sholat itu Harus Al-Fatihah Yang wajib Kenapa Al-Fatihah Itu jarang Dijelaskan loh Kenapa jarang Nah Nah sekarang Di dalam Al-Fatihah Itu kan ada Bismillah Satu Itu Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bismillah Dengan nama Allah Jadi Apapun yang kita lakukan Itu Bismillah Dengan nama Allah Dengan nama Allah Yang kita sembah Berarti Bukan dengan nama Duit kan ya Betul Bukan dengan nama Status Bukan dengan nama Gelar Bukan dengan nama Ijazah Bukan dengan nama Yang namanya Hal-hal lain lah Selain Allah Atau Allah Yang kita sembah Begitu kan ya Oh itu maknanya Luar biasa itu Dan itu yang tidak pernah Dijalankan oleh Banyak sekali umat Saat ini Iya Lihat saja Sekarang Inilah Ketika kita sekolah Apa yang kita cari Lulus Sekali pikiran Nah Itu kan kata Kang Romi Itu kata Kang Lutfi Yang lain mungkin lain lagi ya Beda lagi Beda lagi Mungkin yang orang lain Carinya itu adalah Status Mungkin orang yang lain Cari itu adalah Nanti pekerjaan Jadi dia sekolah Dengan nama Status Dengan nama Gelar Dengan nama Pekerjaan Dengan nama Hal-hal yang lain Dengan nama Allahnya mana Nah itu gimana Kak aplikasinya Dengan nama Allah Dalam hal Ketika belajar Ini kan terbedanya Sudah benar gak nih Dengan nama Allah Bisa jadi Pergi ke satu tempat Yang sama Ke sekolah Tadi kan niatnya Macem-macem Nah kalau yang Niatnya Dan niat itu Diajarkan loh Niat itu diajarkan Iya Sekarang orang tua kita Menuntut apa pada kita Iya Punya ini Punya itu Bisa begini Bisa begitu Kan niat kita Dikendalikan oleh orang tua ya Iya 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 Jujur saja lah Jujur saja lah Terpendung Iya Jujur saja lah Niat kita itu Iya Jadi niat kita Dikendalikan oleh orang tua kita Bukan dikendalikan oleh ajaran Agama kita Kan agama itu aturan Gawai manusia Iya Jadi bukan Sangma pencipta Yang kita Ini Pada kenyataannya Kenyata Lihat saja lah Fakta lah Fakta 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 Jujur lah Ini buat panarunga juga semua Silahkan jujur Sekarang kita waktunya Jujur-jujuran nih Gitu kan Bukan waktunya untuk Membuat pembenaran-pembenaran Lalu mendebat Begitu kan Jangan mendebat dengan mulut Tapi rasakan dululah Gitu kan Apa yang kita lihat ini Fakta Atau Fake Atau palsu Fake or fake Gitu kan Fakta atau Palsu Karena yang kita rasakan Dan kita lihat ini Adalah fakta Selama ini kita itu Niat kita itu Sampai niat-niat kita pun Dikendalikan oleh Orang tua kita Oleh lingkungan kita Nah secara sadar Atau tidak sadar Itulah yang terjadi Jadi benar-salah Itu salah satu indikatornya Yang tadi itu Yang sekarang berlaku Ya lihat saja Lihat saja Kalau sesuai sih Gak masalah Dengan keinginan yang Maha kuasa Tapi kalau enggak Tetap aja rasanya Ya lihat saja lah Sekarang faktanya Seperti apa Fakta Seperti apa Kamu tuh harus Begini-begini Kamu harus Begitu-begitu Kamu harus Nurut pada orang tua Dan nurut pada Allah Di mana Nah apakah Orang tua kita Nurut pada Allah Atau Kita diajar Untuk nurut pada Orang tua Gitu kan Kita nurut pada Allah Atau kita nurut pada Orang tua Eh nanti dulu kan Kan nurut Allah Dan nurut orang tua Katanya Nanti dulu Orang tua yang seperti apa Yang dirinduai oleh Allah Oke Kadang ada juga ancaman Jadi batu Gitu kan Oh iya Nah Kadang gitu ya Itulah cerita Malin kundang Itu berarti suatu cerita Yang dimana ibunya Tidak bisa mendidik anak Begitu kan Sebetulnya Begitu Bukan Kalau saya melihatnya Seperti itu Silahkan Bagi sudut pandang Kalau Pertanyaannya Apakah ada anak Yang durhaka Ada yang Iya Nah pertanyaannya Durhaka seperti apa Siapa yang salah Si anak atau orang tua Ngedidik yang salah Kenapa Kita selalu menyalahkan Anak Padahal Anak itu Hanya mencontoh Dan melihat Kemudian mereka Mempelajari Setelah itu Mereka jalankan Dan terapkan Dalam kehidupan mereka Kan begitu Jadi anak itu Melakukan apa yang Mereka lihat Anak itu kan Tabula rasa Seperti kertas putih Kalau misalnya Orang tuanya Jewis Anak bisa jadi Jewis Kalau misalnya Orang tuanya Islam Mudah-mudahan Anaknya bisa menjadi Islam Kalau orang tuanya Hanya mengaku Islam Masa susah Berarti anaknya juga Bisa jadi Hanya mengaku juga Mengaku juga Islam Orang tua Dan calon orang tua Iya Masalahnya berarti Panjang Kan Bisa jadi orang tuanya Dari orang tuanya lagi Dan terus ke atas Iya Nah pertanyaannya Begini Kita ini Mengaku Islam Ataukah kita ini Islam Mengaku Harusnya Kalau secara KTP Nah harusnya Di KTP itu Harusnya di KTP itu Tidak tertulis Yang namanya agama Karena itu adalah Lusuran keyakinan Masing-masing kan Kenapa kita Memaksakan Keyakinan Seseorang Pada seseorang Yang lain Sedangkan itu Sangat personal Sangat pribadi Bahkan di negara lain Itu yang namanya Ditanyakan agama Itu penghinaan Iya Itu hal yang sangat Personal Seperti kita nanya Selana dalam kamu Warahnya apa Kayak gitu Kesopan Didiama gitu Iya Iya Analoginya Sungguh mengagumkan Itu kan Masalah keyakinan Masalah Seperti beginilah Ketika ada Orang yang mengatakan Wah dia kesurupan Begitukannya Terus saya tanya Apa buktinya Dia kesurupan Oh itu Keimanan kita Yang membuktikan Keimanan kita Yang mengatakan Bahwa itu kesurupan Nanti dulu Kita kan Tidak tanya Keimanannya dia Apa buktinya Bahwa dia itu Kesurupan Ini kok Ini kok jauh-jauh Malah keimanan Itu mah Tidak nyambung Apakah nyata Kesurupan Atau hanya Pura-pura Itu Pura-pura Atau dia berakting Untuk mencari perhatian Nah Iya itu dia Apa Buktinya itu ada Jin yang masuk Begitu kan Oh itu keimanan kita Itu berasarkan Keimanan Nanti dulu Kita kan tidak Bertanya keimanan Yang kita tanyakan Itu adalah Buktinya Tapi karena kita Paham bahwa dia Tidak mengerti Pertanyaannya Akhirnya saya diem kan Oke Waktu itu Saya tidak meneruskan lagi Ini karena dia Tidak mengerti Apa yang saya Tanyakan Berarti memang Dia benar-benar Tidak menguasai Apa yang dia lakukan Ya setiap Apa yang kita lakukan Sering kita Hanya sekedar Mengetahui Itu adalah istilah saja Tanpa mengetahui Definisinya itu apa Lazim orang mengucapkannya Ikut-ikutan aja Ikut-ikutan Maksudnya apa Gak tahu juga Ya apa bedanya Kita dengan bewo Gitu nya Nah itu dia Dan Ya beda dengan gagak Mbaknya Mbe Mbe jengkuda Kan beda Mbe jengkuda Nah Jadi itu Pertama-tama Yang harus kita kaji Itu ketika kita Membaca Atau kita melakukan Sesuatu itu Dalam makna Nah ketika Misalnya tadi kan Kenapa pertanyaannya Kenapa harus Al-Fatihah ya Ketika sholat Nah Pernah gak kita Menanyakan pada Guru-guru agama kita Enggak kan Enggak ya Nah kenapa Tidak ada Korelasinya dengan Nilai bagus Jadi tidak perlu ditanyakan Tidak mempengaruhi nilai Atau teka pikiran Marah juga Nah itu kan Self-defense yang marah Oke Jadi marah itu Self-defense Agar kita itu Tidak bertanya Lebih lanjut Berarti ini Kator ketergangguan Satu itu Sakit jiwa Bukan Bukan sakit jiwa Itu adalah Itu Ya itu Mekanisme pertahanan diri Mekanisme pertahanan diri Di pertanyaan yang Tidak akan pernah bisa Jawab Mereka jawab Oke Ya satu contoh lah Ketika kita latgab kemarin Kan ada yang nanya-nanya tuh Oh iya Mengajak debat Ya mengajak debat Tapi bukan ke saya Itu ke Kang Aset Ya itu dongeng judul Di Kang Lutfi kan Nah Lihat saja Ketika mereka sudah terpojok Dengan apa yang mereka bahas sendiri Mereka akhirnya marah kan Dan itu jauh dari Al-Quran dong Betul Kan Al-Quran mengajarkan Untuk sabar dan sholat Sebagai penolong Ini jauh dari situ Loh apa-apa Sudah ngamuk-ngamuk Sudah marah-marah Itu sendiri Sudah tidak mencermikan Bahwa hidupnya itu adalah Islam Marah-marah juga ya Nah itu dia Kalau saya sebutkan Kalau marah itu Berarti tanda kurang ilmu Bener ya Bukan Marah itu Tanda terganggu Tanda terganggu Secara emosional Karena ego Oke Jadi ego terganggu Lalu emosi Lalu dia Meluap Itu kimia tubuh itu Menjadi naik semua Terus ini yang namanya Amigdala Mulai agresif disana Oke Dan memang itu sulit loh Itu sangat sulit Karena kita diajarkan Apalagi kita sudah Ketika nyaman Tiba-tiba muncul Orang yang mengganggu Gitu kan Kita sudah nyaman Kita sedang mengerjakan Sesuatu Dan kita sedikit Kita sedang asik Mengerjakan sesuatu Tiba-tiba muncul orang Maaf Mengganggu Gitu Terus dia memaksa kita Melakukan apa yang dia mau Begitukan Nah Tapi itulah Orang-orang yang butuh Pertolongan Karena orang yang butuh Pertolongan itu Egonya bisa berlipat-lipat Jadi contohnya Orang yang sakit Itu egonya sangat tinggi Iya lihat saja Orang-orang yang sakit Itu sangat harus Dipentingkan Harus di nomor satukan Kalau enggak dia marah-marah Iya Nah itu Jadi orang-orang yang Terutama yang Sakit jiwa juga Sakit jiwa Sakit jiwa itu Apalagi gitu kan Dan akhirnya Ketika melewati batas Akhirnya kesadarannya Menjadi hilang Ketika sudah melebati Batasnya Ada limit Iya ada limit Nah Itulah Yang namanya Kesabaran Turunkan ego Dan maklumi orang lain Karena orang lain itu Belum tentu bisa Menurunkan ego Dan memaklumi kita Akhirnya kitalah Yang harus menurunkan ego Dan memaklumi orang lain Karena itulah ajarannya Dan orang lain Belum tentu Mengikuti ajaran Islam kan Meskipun mereka Mengaku Islam Iya Kenyataan Iya Ahli ritual belum tentu Dia itu Men-spiritualkan Iya Ahli berkata-kata Iya belum tentu Belum tentu Karena Lihat saja kenyataannya Mereka pandai berkata-kata Tapi tanpa bisa melakukan karya nyata Makanya begitu kita ajak Untuk melakukan karya nyata Mereka tersinggung Akhirnya mengatakan Kita sesat kan Atau itu Mekanisme pertahanan diri Betul Merasa terusik oleh Betul Betul Itu betul sekali Itu mekanisme pertahanan diri mereka Jadi merasa terusik oleh hasil-hasil Dan karya nyata Yang kita lakukan Makanya dianggap kita ini sedang ria Begitu kan Iya Padahal kita ini sedang memberi contoh Bahwa ini loh Itu loh Banyak berita buruk Protes Wah kenapa berita buruk semua Ada yang melakukan hal baik Diprotes juga Wah ini kebaikan Harusnya Ditunjukkan Nah justru itu Justru itu Padahal justru kebaikan-kebaikan ini Adalah contoh Pan Rasulullah juga yang diekspos adalah Kebaikannya ya Oh iya betul ya Ada yang dilakukan terang Justru yang diketahui sekarang itu Yang dilakukan terang-terangan Iya Justru jadi contoh-contoh kita kan Kalau semuanya dilakukan diam-diam Nanti Gak akan ada yang namanya hadis loh Oh iya ya Gak akan ada yang namanya hadis Diam-diam aja kebaikan Iya Takut kelihatan semua orang Iya Gak ada yang namanya Aturan, sunnah dan sebagainya itu Yang dicontohkan oleh nabi-nabi Itu tidak ada Oh jadi para utusan Tuhan pun mencontohkan Melakukan kebaikan nyata Iya Betul lah begitu Kalau ya sekali lagi Kalau misalnya tidak ada contoh seperti itu Tidak ada yang namanya riwayat dong Gitu kan Bukan Ria Bukan itu contoh Iya Karena salah satu personal tadi Pantaka pikirannya Baru kepikiran sekarang ya Soalnya saya lihat orang-orang baik gitu Melakukan banyak hal tanpa pamerih Tapi begitu mau diekspos atau gimana Untuk menginspirasi orang lain Beliau tuh malu Ya udah lah saya mau Ya memang Gak usah disebut-sebut Gak usah di Itu mah saya lakukan ikhlas gitu Tanpa pamerih apapun Iya Memang idealnya seperti itu ya Tapi kan berita cepat menyebar Justru berita akan menyebar ketika kita melakukan hal seperti itu Akhirnya kan double kan Mengharumkan namanya jadi double kan Oh dia memang gak mau diekspos Oh dia orang baik Nah pertanyaannya apakah orang ini bener-bener tidak mau diekspos Ataukah dia ingin melipat gandakan terlihat baiknya Personal lagi Merendah untuk meroket gitu ya Yang merendahkan diri untuk meningkatkan mutu Nah ada yang begitu Ada juga yang memang benar-benar dia tidak mau diekspos Dan ini dia lakukan aja Sudah Saya pernah ketemu yang begitu Itu orang sangat baik Sangat bagus gitu Bisa menginspirasi banyak orang gitu Tapi ternyata gak mau gitu Kelihatan atau ketahuan sama orang itu betul gak mau aja Ya tapi kan kita tahu ya Ya kita tahu sih Sudah kita sampaikan saja pada orang lain Oh gitu Iya tentang kebaikannya Dan mudah-mudahan kebaikannya itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain Terus kalau yang pribadi ini Memang apa namanya Khawatir ya gitu Suka ada juga sih Tapi Bagusnya kebaikan itu Dilakukan terang-terangan atau Kita ngajak dong orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama Oh itu ya Iya rame-rame dong Untuk berbuat baik ya Iya rame-rame Makanya kan ada yang namanya ini apa Baksos gitu ya Iya Nah itu tuh kita rame-rame Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan Jadi bukan buat ria gitu ya Bukan Malu-malu gitu Kita tuh nulis Kita Teman-teman kita melakukan apa gitu Kemana Menjelaskan kebentuan atau apa gitu Ayo ajak Ayo bareng-bareng Kita action Kita rubah gitu kan Jangan hanya diam saja Jangan hanya karya kata saja Yang kita munculkan Ayo karya nyatanya apa Ayo kita bareng-bareng Loh Saya tidak mau seperti kalian Ada yang bikin pembenaran seperti itu Urusan amal saya itu Urusan saya dengan Allah katanya Tidak mau kalian tahu Tidak perlu Iya Itu benar begitu Atau hanya ngelai saja Nah itu masalah juga Karena bukan apa-apa Karena itu banyak sekali dipergunakan oleh mereka Yang memang tidak punya karya nyata Dan itu dipergunakan untuk ngeles Begitu kan Untuk menghindari Itu biar terlihat baik di mata orang lain Makanya kalau begitu Langsung kita aja kerjasama saja Kalau misalnya begitu Ayo kita bareng-bareng Ayo kita bareng-bareng Apa yang bisa kita perbuat Apa yang bisa kita berikan pada umat Jangan sembunyi-sembunyi Kalau misalnya mau sembunyi Jadi pake topeng aja Jadi Batman atau jadi apa Di pahlawan bertopeng Tapi kenapa kita tidak Mau ajak orang lain Soalnya sayang sekali Orang baik malu-malu Tapi orang menyebarkan keburukan Itu udah gak ada Justru expose Menge-expose Jangan-jangan tersebarannya keburukan Itu karena orang baik Tidak mau muncul Nah justru itu Sudah waktunya kita Ini apa Kita bergerak Begitu kan Jangan sampai keburukan Yang di expose terus Betul itu Bukan topeng Kita turun ke jalan Apa yang coba Bertopeng Iya kalau Satria bertopeng kan Dia menggunakan topeng Untuk melindungi orang-orang Yang dicintai Karena harus Melindungi keluarganya Jangan sampai keluarganya Jadi sasaran penjahat Begitu kan Itu mas Satria bertopeng Kalau Satria bergitar Jangan sampai gitarnya itu Dicuri orang Karena dia tidak bisa jadi Satria lagi Nah Ada pertanyaan? Ada kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sakurasun Rampes Dari siapa? Risa dari Bandung Ya Eh nanti dulu Teh gitu itu atau kopi? Teh atau akang? Bisa jadi bisa Masuk karena tidak spiritual Orang tuanya Tidak paham Mohon penjelasannya Nah ini bagaimana Kalau orang tua kita Memaksa kita menjadi Apa yang mereka inginkan Padahal Yang bersangkutan Sudah mengetahui Apa yang Pas mungkin Dijalankan Nah itu dia Masalahnya Apakah orang tuanya Mendalami agama Atau hanya kulitnya saja Karena satu tugas orang tua itu Ketika Lukman Mengajarkan siapa Tuhannya dulu Pada anak kan Begitu ya Nah tapi kita tidak pernah Bisa mengajarkan pada orang tua Untuk Coba deh gitu kan Kita ngomong ke orang tua Ayah atau ibu Tuh Lukman juga mengajarkan Siapa Tuhannya dulu pada anak Wah baru dicarakan Gitu nya ke kolot Dicarakan balik Banyak honan Cendaka kolot So tahu lu Dan sebagainya Itu kan Akhirnya mereka melawan dengan ego Oke Nah Jadi kalau dulu Kalau saya Kalau saya Kalau saya ikuti 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 dulu Disuruh sekolah ikuti Oke Tapi disuruh ranking Saya enggak Kenapa Kang Karena Guru nak Keselun ke akal Oke Kamu mengesalkan guru Iya Mengesalkan guru Mengesalkan Kayaknya Bikin guru Apa ya Kesulitan menjawab Itu dia Itu dia Bahkan sering Sering diusir dari kelas Itu paling sering Tapi Akang Metubahong Karena kritis Oh kritis Tapi Tidak nakal Akang Metubahong Sok tanya temen-temen Akang Cuma aneh Aneh Anehnya kenapa Kang Karena beda Karena free Karena beda dari orang lain Jadi mungkin dari Masa sekolah pun Sudah berbeda ya Memang Cara berpikir Apa yang ditanyakan Apa yang dipikirkan Iya satu Satu contoh lah Di kelas 3 SD Kan sudah demo Sendiri gitu kan Demo apa Nah saya demo sendirian Sampai dipanggil Dan sebagainya Sampai akhirnya Malu kan Gurunya itu Nanti Bapak ganti Diam Coba tolong Diam Baik Tapi pantai digantian Dan terbukti Tidak digantian Begitu kan Karena Sudah terbaca Ini pasti gak akan Ngeganti Gitu kan Ikuti dulu tadi Yang orang tua Orang tua mau ikuti dulu saja Suruh sekolahnya Sekolah Gak masalah Gitu kan Cuma masalahnya Kita akan Mendidik diri kita sendiri Dan kita akan melihat Apa yang terjadi Begitu kan Dan kita akan melihat Apa yang seharusnya Kita lakukan Ketika di Lembaga itu Makanya Akhirnya saya sekolah Dan sekolah Sekolah itu dalam artian Bergaul ya Iya Jadi bukan dalam artian Datang ke tempat Pengajaran Pengajaran Ikut tetap Tetap Tapi gaul Oke Jadi Jadi dimanfaatkan juga ya Kesempatan berada disitu Jadi ga cuma mengejar Nilai Dan lain-lain saja Bersosialisasi Bersosialisasi Dan lalu Bersosialisasinya itu Dengan baik dan benar Itu apa yang bisa kita lakukan Dan kemudian Ilmu apa yang bisa kita Pilih-pilih disana Gitu kan Dan bagaimana kita bisa membantu mereka Bekerja sama dengan mereka Gitu kan Kolaborasi Jadi buat yang bersekolah dan berkuliah Jadi jangan hanya mengejar nilai saja ya Karena begini Nilai itu bukan segala-galanya kok Justru perusahaan-perusahaan multinasional Yang dicari itu yang IPK-nya itu yang biasa-biasa aja Karena mereka gaul Ya Betul Akhirnya relasinya kan makin banyak Ya Justru kalau yang IPK-nya sangat tinggi Mereka cuma bisa jadi robot-robot Dan patuh dan niru saja Jadi tidak bisa berkreasi Oke Nah Jadi Banyak kan begitu ya Banyak kan begitu Makanya begini Kita akan mendidik anak-anak kita itu Untuk menjadi dirinya sendiri Dan itu ajaran dari Agama manapun juga begitu sebetulnya Ya Terutama di kita Kita akan ajarkan dulu Bagaimana Mengenalkan siapa Tuhannya pada anak Kan begitu Oke Kan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kan Ya Selain Allah gitu kan Coba Kumaha etate gitu Itu kan Itu dasarnya dulu itu seperti apa Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Nah coba jelaskan pada anak-anak kita Seperti apa Dan mau ngerti budakwa Gak akan mengerti Mereka tuh gak akan mengerti Akhirnya mereka nanya Allah itu siapa Dan bagaimana Mentok kita loh Betul Pertanyaannya menceritasi Anak-anak Allah ada dimana Iya justru itu Itu lama-lama Pertanyaan kan membuat kita mentok Itu bisa-bisa membuat anak jadi Tidak memiliki agama Ya karena tidak mendapatkan Jawaban yang memuaskan Betul Jadi orang-orang yang tidak beragama itu Karena tidak menemukan jawaban Jawaban yang memuaskan Jadi mengaku tidak beragama gitu ya Iya Akhirnya kenapa Yang disalahkan itu jadi anak Kenapa yang disalahkan jadi anak Padahal yang harusnya disalahkan Orang tuanya tidak bisa mendidik anak gitu kan Iya kenapa Bapak ibu harus melakukan ritual anu Wah gitu Kalau bisa menjelaskan Dijelaskan Tapi kalau enggak kebanyakan Udah ikutin aja Iya gitu Kamu ikut aja Anak bertanya-tanya Nurut aja dulu gitu kan Akhirnya yang terjadi Justru pemberontakan yang muncul kan Iya betul Nah ketika Luqman mengajarkan Siapa Tuhannya dulu pada anak Itu yang diajarkan Itu dengan contoh Janganlah kamu bertuhankan Sesuatu di luar Sang Maha Pencipta Begitu kan Pentingkanlah dulu Sang Maha Pencipta Jadi kita ikhlas dulu Belajar ikhlas dulu Jadi kita akan bekerja semata-mata Hanya karena Sang Maha Pencipta Jadi ketika tadi Ketika orang tua kita Menyuruh kita itu untuk Sekolah Begitu ya Nah gak apa-apalah Jadi apa yang mereka inginkan mungkin Sampai level progresi Wah kamu harus jadi anu Misalkan Harus punya pekerjaan ini Itu ini itu Nah itu adalah tantangan Untuk kita untuk membuktikan Bahwa kita adalah orang yang berbeda Seperti apa yang mereka fantasikan Jadi maksudnya Begini Sebetulnya sering anak itu dibentuk Sesuai dengan fantasi orang tua Orang tuanya pengen jadi anu Dan tidak kesampaian Berfantasi orang tua Berfantasi pada anaknya Anak saya harusnya seperti Jadi ini Jadi ini Jadi ini Bagusnya seperti ini Seperti ini Nah Itu kan fantasinya mereka Iya Yang dipaksakan pada anak-anaknya Akhirnya apa yang terjadi Pembangkangan Yang terjadi adalah pembangkangan Sok Lihat sekarang Faktanya Lihat sekarang Dan yang istilahnya Memfasilitasi Atau Ngajajuhkan Kalau bahasa sebenarnya Makan Orang tua Iya gitu Apakah orang tua itu sayang pada anak kita Atau lebih sayang pada dirinya sendiri Dan memperalat anak kita Sesuai dengan selera dirinya Takut dosa kan nanya gitu Anaknya gak berani Nah itu dia Apakah dia itu Yang namanya orang tua itu Mereka benar-benar Mengajarkan pada anak itu Ajaran dari sang maha pencipta Ataukah ajaran yang sebetulnya Dan seleranya dia Melakukan pembenaran-pembenaran Dengan menggunakan Ajaran-ajaran dari sang maha pencipta Kan banyak yang seperti itu ya Membuat pembenaran-pembenaran Dengan apa Misalnya Hei kawas kamu nanti durhaka Gitu kan Gak ada yang sama kayak gitu Anak mah harus mengikuti Kemauan orang tua Udah ikutin aja Jangan sampai kamu nanti Jadi anak yang durhaka Jangan sampai kamu nanti Di akhirat akan masuk neraka Gitu kan Padahal justru apa yang mereka Perintahkan pada anak itu Yang membawa mereka ke neraka Gimana kalau begitu Dan mereka tidak sadar Bahwa mereka itu Sedang menjerumuskan Anak-anaknya ke neraka Dengan cara Tidak mengajarkan dulu Siapa Tuhannya Sehingga anak-anak itu Menduakan Tuhannya Tuhan mereka Akhirnya jadi nilai Tuhan mereka Akhirnya jadi status Wah syirik itu Dosa yang terberang Dosa yang tidak berampun Jadi Tuhan itu Yang dipertuhankan bisa macam-macam Iya Yang dipertuhankan itu Akhirnya status Nilai Duit Gelar Dan sebagainya Dunia Akhirnya semua yang Benda-benda kita sayangi Keterikatan kita pada yang namanya orang tua Akhirnya kita lebih nurut pada orang tua Tuhan itu bukan cuma patung Iya Jadi berhala kita berubah Nah apakah orang tua membuat dirinya menjadi berhala Itu pertanyaan bukan Begitu kan Iya Coba tanya pada diri kita sendiri Apakah kita orang tua membuat diri kita menjadi berhala Untuk anak-anak kita Anak-anak harus mengikuti perintah kita Betul Lebih memprioritaskan kita daripada perintah yang mahu kuasa Betul Tapi pembendaraannya kan saya mengikuti perintah sama pencipta Iya gitu Kenapa ego yang lebih dimunculkan Nah Harus dipikirkan sampai situ ya Itu harus Harus Jadi tanggung jawab orang tua itu banyak ya ternyata ya Iya Bukan hanya memenuhi kebutuhan Tapi pendidikan juga Ternyata tanggung jawab penuh Ya betul Bukan cuma itu aja ya Sekarang begini sajalah pertanyaan awal ketika menikah ya Apakah kita punya anak itu untuk status Atau memang untuk bertanggung jawab pada anak Sebagai anak Jujur ya Jujur Enggak Kita menikah Kan udah menikah nih Nah nanti dulu Kenapa kita menikah Apakah kita memang ingin membentuk rumah tangga Ataukah ini hanya sekedar status aja Biar gak diomongin orang lain bahwa kita belum menikah Karena di masyarakat kita sudah waktunya misalkan Nah kalau gitu ganti aja agamanya Sekolah udah meres gitu kan Kerja udah gitu Apalagi Kalau gitu ganti agamanya jadi agama masyarakat Jadi di KTP nya ganti gitu ya Agama Agama aturan masyarakat Aturan masyarakat Kan aturan gawe manusia Ini mah jadi aturan gawe masyarakat Iya Iya Jadi yang prioritaskan itu masyarakat atau Allah sih Itu kan Nah Nah kalau misalnya yang di prioritaskan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi otomatis kita harus mengikuti perintah sama pencipta dulu nomer satu Begitu kan Bukan masyarakat Karena dipusuhan ke masyarakat Men penting mah udah dipusuhan ke Allah Itu dalam berbagai hal gitu kan Menikah pun harus begitu ya Harus bismillah juga ya Dengan nama Allah juga Makanya kalau misalnya Iya Makanya kalau misalnya karastatus rata-rata cerainya gampang kan ya Egonya kan yang lebih besar Iya Karena dia menikah untuk cari kesenangan Bukan untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan Tutorialnya diajarkan juga di infotainment Kalau tidak cocok segeralah Apa khawat ini kalau Ini fenomena sosial Berkaitan juga Iya itu artis-artis secara tidak langsung gitu kan Banyak yang diliput gitu Yang bermasalah jadi ga mencari solusi langsung aja Itu yang keliatan ya Gak tau juga sih Itu bukan artis ya Itu aktris Oh aktris Beda aktris, artis, aktor itu lain Oh lain kan Lain Kalau artis itu seniman Iya Seniman atau seni wati Dan dia itu art, art itu kan seni Artis itu bisa jadi pelukis, penyanyi Oke Tapi kalau tukang ini tukang sinetron itu aktor atau aktris Oh aktor Karena dia acting Oke Oh acting Beda ya beda 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 Wawasan buat saya Beda Nah jadi Apa yang mereka liputin adalah orang-orang terkenal yang sering masuk TV Nah betul Begitu kan Karena mereka sering masuk TV Jadi mereka dikenal orang kan Akhirnya lebih gampang digosipkan kan Nah gosip itu sekarang jadi komoditi Apakah itu islami? Tidak Jawabannya mah tidak Tapi penontonnya Iya banyak Nah melindungi keluarga dari tayangan tidak bermutu itu penting ya Zaman sekarang Ya memang susah Kalau misalnya orang-orang tuanya sendiri lebih senang nonton yang begitu Iya Anak-anak jangan nonton sinetron Iya tapi beri jempol nontonnya terusnya susah lah Tapi ada ya orang-orang yang hanya mengerti sampai sebatas itu Nolain tontonan yang lebih tinggi gak ngerti Yang ngertinya sinetron gitu Karena levelnya Jadi cuma bisa memainkan cerita aja Iya levelnya hanya sebatas begitu Terus dimaklumi tuh kan Lufi Iya Betul Padahal kalau kita lihat di negara lain gitu ya Yang katanya tidak beragama atau gimana Tayangan bermutunya banyak gitu Banyak yang bisa diangkat masalah sains Jadi hiburan gitu Bukan cuma masalah Betul Drama atau itu Bukan cuma film aja Hiburan itu sains bisa jadi hiburan gitu kan Betul Karena mereka dididik Untuk berbuat sesuatu Nah karya nyata itu kan Iya Oh iya Mereka akan berbuat karya nyata Iya Itu Dari trik-trik yang seolah-olah mustahil di film dibedah gitu kan Wah ternyata seru gitu Jadi banyak Jadi malah ada penemuan baru berdasarkan itu tuh Ya karena levelnya juga nyampe kesana Udah nyampe kesana Spiritual dulu nih kita harus kurang dulu Iya oke Bukan apa-apa levelnya itu level dari kecerdasan mereka Makanya lihat orang-orang yang membuat maju itu bukan orang-orang yang dikontrol oleh orang lain kan Iya yang berbeda yang mandiri Iya yang mereka mandiri mereka bekerja sendiri dan mereka tuh menciptakan atau menemukan sesuatu Menemukan sesuatu menciptakan sehingga ya Tapi mereka memodifikasi sesuatu sehingga menjadi penemuan gitu Oke Karena mereka tidak bisa mencipta Kita juga tidak bisa mencipta Dari tidak ada terus ada mah tidak Jadi yang sudah ada ya Iya Dirangkai dimodifikasi Kita memodifikasi Jadi itu adalah penemuan Oke Nah penemuan-penemuan seperti ini penting Dan itu tidak akan didapat Kalau misalnya kita selalu copas Tidak akan didapat kalau selalu copas Iya selalu copas Oh iya ya mengekor aja gimana yang di depan Tidak akan melampaui sulit Enggak akan bisa Nah makanya ketika tadi ketika kita diperintahkan Untuk melakukan apa yang orang tua mau Oke Nah yang paling di tengah itu Kita harus memaklumi dulu orang tua kita levelnya dimana gitu kan Pertama maklumi dulu orang tua kita Iya level orang tua kita dimana Kalau levelnya masih di bawah yang seharusnya Yang seharusnya Allah perintahkan Kita maklumi dulu Memang segitulah level orang tua kita Jangan marah pada mereka Maklumilah mereka Karena sakitu levelnya gitu kan Karena segitulah level mereka Kita turut dulu aja Karena kalau kita membangkang itu mereka tidak mengerti Pembangkangan kita itu sebetulnya adalah karena Kita mengetahui persis siapa kita Oke Dan mereka tidak mengetahui persis siapa kita Iya iya Nah itulah Dan mereka sebetulnya tidak siap jadi orang tua Tidak siap Karena mereka menikah itu karena status Oke Jadi orang tua itu harus ada kesiapan juga ya Jadi orang tua Iya lah nanti pertanggung jawabannya berat loh Tapi ini tidak diajarkan kan Kalau nyepir Ada sekolah Belajar mengemudi gitu ya Masak ada belajar memasak Nah ini berumah tangga Menjadi orang tua Tapi kenapa masih banyak tabrakan gitu Walau mungkin itu Tidak ikut sekolah mengemudi Bukan karena mengemudinya adalah dia Oh Yang ikut tadi kan Iya Yang mengemudi itu ada si supirnya ini Bukan sekolahnya kan Iya Itu sekolah mengemudi Ya sah-sah aja Orang sekolah mengemudi Itu diajarkan teorinya Ini setir Ini kopling Ini rem Ini gas Nah ini persneling kan gitu kan Nah ini mobil begini seperti ini Yang metik seperti apa Oke Itu teknis dari kendaraan yang sedang akan kita naiki Itu kan itu teknis Itu teknis Yang menerima kita kan Iya Iya Gak bisa Mau menuju Jakarta Berapa kali digas Setelah berapa lama Belok kiri gitu ya Iya Belok kanan Dan kita Kita menyesuaikan dengan keadaan kan ya Itu dari filosofi nyetir itu Tidak bisa direncanakan juga Gak bisa Harus fleksibel sekali Tiba-tiba di jalan Tiba-tiba ada yang menghalangi Tiba-tiba ada lubang Kan kita mesti hindari Iya Dan kemudian tiba-tiba ada tabrakan di sana Itu kita harus mengem Kita harus sabar dulu Iya Nah Ya itulah filosofi itu Semua filosofi Menyeberang tiba-tiba Ya iyalah Surat ini mengubuni Lihat yang tabrakan kan pada punya sim ya Nah itu iya Betul Kebanyakan malah punya sim Kebanyakan sebagian besar punya sim Yang tabrakannya Sampai meninggal gitu Tabrakannya Skill personalnya berarti ya Bagaimana kita mengendalikannya Soalnya lah Enamah lihat faktanya gitu kan Lihat faktanya Yang melakukan pelanggaran lulintas Yang sudah punya Iya rata-rata Sudah diizinkan mengemudi Iya sudah diizinkan mengemudi Yang punya sim Dan mereka masih melanggar gitu kan Dan mereka masih tabrakan juga Berarti tidak laik beratnya Iya iya Disediakan garis merah Iya masih gitu Masih melanggar Sudah ini jelas-jelas Busway gitu Tapi masih dipakai Kan saya disuruh itu Iya kalau disuruh kan Karena seking macetnya Akhirnya kan busway dipakai Itu fleksibel kan Fleksibel Nah jadi tetap aja Kita lihat faktanya Meskipun dia sekolah mengemudi Iya Dan dia dapat sim Dan punya sim Angger Roy Betul Justru yang tabrakan Yang pada punya sim Aduh Yang tidak punya sim Tetap banyak juga Walaupun itu tidak jaminan Iya yang tidak punya sim Belum tentu dia tabrakan loh Siapa tuh yang tidak punya sim Lebih waspada Terutama lebih waspada Kalau ada polisi gitu kan Selain mengamati jalan Mengamati situasi juga ya Karena orang yang Yang tidak punya sim Itu lebih paranoid Oh iya sensitif Ya lebih waspada Lihat polisi kan Kalau spionnya lengkap Lihat belakang kok Jangan ada Kalau yang tidak Yang punya sim Dia lebih aman kan Lebih merasa tenang Akhirnya dia lengah Iya Kalau ada apa-apa Dia akhirnya Berat gitu Oh itu belum tentu kan Buktinya saya tidak Iya anda Yang lain Bagaimana beda Daripada anda Mungkin yang tidak punya sim Itu berhenti di belakang Garis gitu ya Lebih mentaati peraturan Maju kalau hijau Karena tidak mau mencolok Iya Karena tidak mau melanggar Kan yang tidak punya sim Nah yang punya sim Kadang-kadang suka ini Suka apa Lebih tidak waspada Yang punya sim Nggak mau melanggar Yang nggak bawa sim Betul-betul Latih-hati Sim juga tinggalan Ya karena tidak mau melanggar Terus waspada Oh itu sana ada razia Lalu muter balik Kalau yang punya sim Kan tenang-tenang tuh Ada razia Tinggal nunjukin lah Kalau ditanya Ya Epeknya tinggalin Wah Nah itu kan Ini kena kita ngomongin sih Tentang lu tuh Yang harus fleksibel Harus fleksibel Iya Nah dari sana Ini kan kita bicara tentang Yang namanya pendidikan Atau pengajaran Nah itu jadi Tidak ditentukan oleh Bagaimana orang itu Dari pengajarannya Atau pendidikannya itu Iya Nah karena sekali lagi Pendidikan itu adalah contoh Pengajaran itu adalah doktrin Pendidikan adalah Contoh Pengajaran adalah Adalah doktrin Oke Nah itu jadi Pilih yang mana Kalau kita lebih suka di doktrin Ya sudah Kita jadi robot Kalau kita lebih suka di didik Berarti kita tidak akan jadi robot Kita akan jadi diri kita sendiri Betul Nah makanya Bukan apa-apa Ketika orang tua kita memaksa Kita menjadi orang lain Betul Seperti tadi pertanyaannya kan ya Iya Kita akan hidup Sesuai dengan fantasi Dari orang tua kita Oke Nah Kita justru akan didik Untuk jadi jauh lebih fleksibel Kita akan punya ilmu Yang jauh lebih Luar biasa lagi Karena kita akan tahu Bagaimana Trik-triknya Untuk mengakali mereka Iya Bagaimana Ini apa yang namanya Kita bisa masuk ke satu lingkungan Yang kita memaksa untuk A Dan kita bisa masuk jadi B Kita juga bisa masuk jadi C Itu luar biasa Oke Nah ini ngomong-ngomong Ke non-parumnya Ya nanya Monitornya ya Sebentar Oh itu Nah parum Apa sih Apa Ya udahlah Baterainnya suak Ya sudah Kehabisan baterai Iya Tapi disana kita monitor Punya monitor lain Dan punya monitor ini grafik Iya Tentap Berjalan Ada panarunga berikut kan Yang ingin pertanyaan Boleh Oke sebelumnya saya infokan juga Bagi yang mau mengirim pertanyaan Sebutkan nama dan asal kota Kirim SMS ke 0897 416 7919 Diulangi 0897 416 7919 Silahkan sebutkan nama dan asal kota Oke ini berikutnya kan Sebentar Nah Ini dari Teh Dev Di Bandung Oke deh Assalamualaikum Kandiki Waalaikumsalam Anak yang disiksa Fisik dan psikis oleh orang tuanya Sebaiknya bersikap bagaimana Terhadap orang tuanya Bolehkah menghindar Ya segitu kan Berapa tahun umurnya anaknya Iya iya betul ya Itu dia berapa tahun umurnya Wah ini tidak spesifik Ini apa-apa Anak juga Anak orang tua Iya iya Kalau anak-anak kecil ya kasihan lah Dia tidak akan bisa Pernah bisa melawan Dan akhirnya bisa membentuk Anak itu jadi nakal luar biasa Dan akhirnya Semua kemarahan dia itu Akan ditumpahkan ke orang lain Akhirnya biasa Si anak jadi buliar Jadi di rumahnya Tertekan sama orang tua Iya Di luarnya ganas gitu ya Bukan durian Bukan durian Manggis Manggis Atau duku Atau rambutan Nangka aja Ya di luaran gitu Iya lah pasti dia akan melampiaskan Melampiaskan itu di luaran Jadi dia jebuliars-buliars Tukang ngebully orang lain nanti Ini banyak juga nih pertanyaan tentang parenting Dan itu ya Anak pendidikan Itu parenting Itu banyak yang Karena kita belum selesai soal ini Soal bismillah pun tadi kita belum selesai Jadi anak-anak yang dibully oleh orang tuanya Dia akan jadi anak yang membuli orang lain Dan itu bakal begitu Itu hukumnya Dan kalau enggak si anak jadi bunuh diri Banyak yang begitu Banyak yang begitu loh Sekarang mulai banyak Anak-anak berani bunuh diri banyak Dan sekarang banyak anak-anak yang sudah bisa membuat dirinya sakit Jadi begini Ketika orang tuanya menyuruh sesuatu yang dia tidak sukai Si anak itu akan jadi sakit Karena dia membuat tubuhnya itu menjadi sakit Itu hebat juga ya Kayaknya mengenali tubuhnya Bisa mengendalikan Bisa Bisa Karena dari alam bawah sadarnya Jadi sakit Sakit Batuk gitu ya Atau tiba-tiba Seorang gini saja Salah satu itu kan menangis ya Menangis itu salah satu self-defense anak kan Oh iya Tapi bisa self-defense anak Atau misalnya menangis itu adalah Salah satu cara pemaksaan anak pada orang tua Agar orang tua mengikuti apa yang dia mau Begitukan Jadi ada pesan dibalik tangisan gitu ya Iya Ada pesan yang ingin disampaikan sama anak Jadi Kitalah orang tua yang seharusnya memasuki mereka Jangan langsung suruh diem juga ya Terus diidentifikasi juga ya Sebagai orang tua nih Anak nangis kenapa nih Iya makanya Lukman itu mengajarkan siapa Tuhannya dulu pada anak kan Iya Tapi dia tidak membuat dirinya menjadi Tuhan Tuhan yang seharusnya harus diikuti oleh si anak Kalau anaknya sudah apa Mengenali Tuhannya Melakukan apa yang Tuhan kendaki otomatis kan Otomatis Dia bisa jadi anak yang baik Mungkin ada kehawatiran dari orang tua juga Wah nanti kalau Gimana anak saya tidak memperlakukan saya baik Kalau saya sudah tua nanti atau gimana Berarti dia tidak beriman Karena orang-orang beriman itu dia tidak khawatir Dan dia tidak sedih hati Orang-orang beriman itu dia tidak khawatir Dan dia itu tidak sedih hati Karena orang-orang yang beriman itu tahu persis Bahwa sang maha pencipta itu selalu memberikan yang terbaik Iya Dan tidak ada Apa yang dikhawatirkan kalau kita bisa menjadi Mendidik dengan baik Iya Toh kita juga tidak tahu umur anak kita sampai kapan Iya Kita makan mikirnya anak kita itu akan umur panjang dan sebagainya Tidak pernah terpikirkan besok Tiba-tiba meninggal Yang ditanya maha siapa Tuhannya kan Iya Walaupun anak ya Tetap saja Tetap saja Sama Nah yang ketika mau dilahirkan juga ditanyakan siapa Tuhannya kan ya Ketika sebelum dimasukkan ke dalam tubuh ini Iya Ditanya dulu kan siapa Tuhanmu Kita langsung bersaksi kan Nah kita dirusak Kesaksian kita itu dirusak Oleh kepentingan duniawi Oleh kepentingan-kepentingan yang namanya Orang tua yang tidak Mengerti dan tidak faham Agama yang mereka anut Nah ini bahaya Karena nanti akan mengajarkan dan mendidik pada anaknya Untuk sama-sama tidak faham Pada agama yang Dianutnya itu Oke Akhirnya lihat Lihat umat-umat beragama Majukah mereka Jujur Malah mungkin Tidak Kita tuh selalu cenderung bikin pembenaran-pembenaran Nah ini sesuatu yang nanti akan diikuti oleh anak kita Sehingga anak kita selalu bikin pembenaran Iya Nyontohin orang tuanya Iya Mengikuti kan Orang tuanya juga bikin pembenaran-pembenaran Sedikit-sedikit bilang Enggak Sedikit-sedikit Bukan begitu Sedikit-sedikit Tidak mau mengakui kesalahannya Eh Kan ini mah begini-begini-begini Terus bikin pembenaran Anak pun jadi akhirnya ngikut Oke Nah Akhirnya itulah yang namanya dari Bismillah itu sendiri Kan kita lagi ngomongin Bismillah ini ya Bismillah dengan nama Sangma Pencipta Dengan nama Allah Dengan nama Allah Yang kita sembah dan kita puja Nah itu akhirnya tidak ada Akhirnya hilang Karena kita tidak diajarkan itu pertama kali Kita diajarkan ritualnya saja tanpa mengenal itu Lihat sekarang Anak-anak diajarkan hafalan itu luar biasa kan ya Ya Hafalan Tapi apakah mereka diajarkan mendirikannya Itu tidak Ya mungkin karena orang tuanya pun tidak mendirikan Atau tidak tahu gitu Ya iyalah itu mah sudah jelas ya Ini sekolah-sekolahnya Ini mah di sekolahnya Oh sekolahnya ya Lihat saja Bayar mahal Diajarkan hafalan Seolah-olah dengan hafalan yang banyak itu hebat Ya Dan biasanya orang tuanya bangga kan Kalau anak menjaga hafalan Nah itu dia Jadi karena bangga kan Dengan nama bangga kan ya Bukan dengan nama Allah ya Itu dia Tuhannya jadi bangga Kamu jadi anak itu harus bikin orang tua bangga Orang tuamu bangga Harus jadi kebanggaan orang tua Nah itu dia Dan salah jadi pada pengen banggaan orang tua kan Justru itu Akhirnya kita hidup Si anak itu hidup dari fantasi orang tuanya Cilaka ya Iya Jadi dengan nama Allahnya itu gak ada Cilaka dua gelas kan Nah terus yang kedua Segala puji bagi Allah Wuhh lihat tuh Dipuji temen disenang pisan ya Iya Dan segala macam piagam itu dipajang Agar kita itu dipuji Terus kita memuji-muji anak-anak kita Memuji-muji apa sesuatu yang kita banggakan Memuji-muji motor kita ya Oke Wah motor aing mah ade Motor kamu apa Motor kamu ini Wah murah itu mah Motor saya mah ini nih Asik nih soalnya ini harganya juga Wah luar biasa ini mahal Ada toiletnya motornya Motor kita mah ditanjakan gak perlu ini Gak perlu ngeper gigi Cukup di gigi tiga kita kuat ditanjak Motor kamu mah Kayak gitu-gitu Terus membangga-banggakan Iya Jadi Kendaraan itu Berfung Akhirnya jadi status kan Iya ya Bukan sebagai tools lagi ya Bukan sebagai tools Bukan sebagai kendaraan Akhirnya jadi status Fungsi yang penting Terus kita senang jujur Senang gak dipuji Senang Langsung dijawab Betul Kita pelajari kesalahan Belajar dari pertanyaan-pertanyaan Sebelumnya Pemukupan Arungai Kita langsung dijawab Senang kan Dipuji ya Padahal Padahal Tiap lima waktu Kita itu bilang ya Segala puji bagi Allah ya Iya Nah berarti kan kita itu Benar-benar lalai kan Fawailu lil musallin Waduh Segala Segala puji Segala puji bagi Allah Semua gitu ya Semua pujian yang ada Harusnya hanya buat Allah aja Betul Tapi kita senang dipuji Kenapa coba Kita senang dipuji Karena itu enak ke ego kita Karena kita merasa hebat Merasa lebih dari orang lain Orang lain tuh gak ada apa-apanya Dibandingkan kita Nah kan Sebenernya ego itu buat apa kan Yang nyusahin Ego itu adalah sarana Untuk bertahan hidup Karena kalau misalnya manusia Tidak ada ego Manusia tidak akan bisa hidup Karena ego itu bagian dari nafs Kita akan bisa mempertahankan diri Karena ada ego Tapi kitalah yang harus Mengendalikan ego itu Jangan sampai kita Dikendalikan oleh ego itu Karena itu manusia Kasih akal gitu kan Betul Hese Itu hese Jangan mindset Mindset Astagfirullah Jangan di mindset susah Mindset susah Bunghese Itu bukan hese Bunghese Tapi mungkin gak sih kan Ego itu dihilangkan Atau nafs itu dicabut Ya tidak bisa Biar tidak bermasalah lagi Nah itulah Makanya ada yang Namanya rukun islam itu kan Satu Apa Sahadat Dua Apa Sholat Tiga apa Beda-beda kan Yang ketiga Ya terserah lah Pokoknya sahadat Sholat puasa zakat Haji gitu Jadi gelar lagi Sekarang bagian ritual Nah puasa itu apa coba Itu salah satu carana Untuk mengendalikan nafs Oh jadi itu tuh Salah satu Sarana Untuk mengendalikan Nafs Oke Jadi dibalik wajibnya itu juga Kita harus tahu juga Ya iyalah Tapi itu tidak akan bisa terjadi Tidak akan bisa terjadi Kalau kita tidak ikrar dulu Tidak ikrar dulu Bahwa Tuhan kita itu Sang maha pencipta Iya Sahadat dulu kan Kita bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Oke Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu Tusan Allah Kenapa kita jadi ganti Nabi ini teh Ya Karena dia bersorban Karena dia ini harus Dia harus kita turuti Kok Nabi kita dikemanain nih Muhammad dikemanain Loh Kan mereka itu kan ini Pengganti Eh nanti dulu Memenuhi syarat Tidak jadi pengganti Jangan G.R.A Itu kan G.R.A Dilihat dulu ya Selaras gak perilakunya Perbuatan Iya justru itu Kalau ternyata selaras Ya gak diikuti Gak ada masalah Tapi kalau gak ya Kita juga harus pakai akal kita Iya Ini melanggar Rambu-rambu lalu lintas Selalu ngotot Gitu kan Iya 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 Sudah jelas Itu perilaku yang salah Apakah itu Yang menjadi utusan Pengganti utusan Rasul kita Ya enggak lah Kita juga bisa milah-milih Karena dia berpakaian Seperti itu Belum tentu itu jaminan Gitu kan Karena dia fasih Berbahasa arah Belum tentu itu jaminan Gitu kan Enggak 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 Hati-hati itu Jadi jangan sampai Surga kelihatan Seperti neraka Dan neraka kelihatan Seperti surga Ini adalah salah satu Tanda kiamat kan Iya iya Nah sekarang kan seperti itu Yang salah seolah-olah benar Iya yang benar Seolah-olah salah Karena banyak dan sering Iya Tapi coba lihat deh Apa yang kita bicarakan ini Menggedor alam bahasa adar enggak Iya Kalau saya sih ya Iya Sebetulnya semua orang juga tergedor Dengan apa yang kita omongin ini Oh gitu Iya Iya Banyak kali yang tidak pernah kita pikirkan Contoh keseharian Tapi tidak terpikirkan Tidak dipikirkan Iya Karena malas berpikirnya Aduh Karena terbiasa Karena kita terbiasa Dengan doktrin-doktrin Yang masuk Karena kita terbiasa Dengan pendapat yang dipaksakan Pada diri kita Karena kita terbiasa Dengan apa yang diharuskan Oleh orang lain Bukan yang diharuskan Oleh Sang Maha Pencipta Itu Yang menjadikan Kita menjadi mundur Kita lebih nurut pada orang lain Daripada Allah Iya Tuhan kita Allah loh Bukan manusia Bukan mereka yang Pakai-pakaian-pakaian Yang inilah Kesuatu bangsa Suatu bangsaan lah Gitu kan Tidak lah Gitu kan Tuhan kita tetap Allah Bagaimanapun juga Kita tidak akan berubah Siapa Tuhan kita Tuhan kita adalah Sang Maha Pencipta Oke Jadi Nabi kita adalah Yang diutusnya itu Gitu kan Iya Nah jadi jangan berubah Nabi kita itu Jangan lepas dari ikrar kita Jangan lepas dari syahadat kita Iya Nah ini Sedikit-sedikit Kita berbeda dengan mereka Kita diprotes Biarin aja Oh gitu kan Biarin aja Menyikapi orang yang berbeda pendapat Gimana kan Nah itulah Kata Sang Maha Pencipta pun Kata Allah pun Sesungguhnya kalian benar-benar Dalam keadaan yang berbeda pendapat Oh jadi Sudah memberikan informasi itu ya Iya lah Itu kata Sang Maha Pencipta Iya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kita disuruh Untuk memaklumi mereka Yang berbeda pendapat Ya silahkan saja Itu keyakinan mereka Lakum din Nukum wal ya din Lakum din Nukum wal ya din Ya din kamu Ya din kamu Din aku din aku Gitu Iya Personal itu tadi kak Iya personal Jangan paksakan Untuk memperbesar kelompoknya Jangan memaksakan keinginannya Atau memaksakan pendapatnya Pada orang lain Apalagi berani-berani Mengatakan orang lain itu sesat Karena yang mengetahui Siapa yang tersesat itu Hanya Sang Maha Pencipta Hanya Rob Iya Kan dikatakan kan Ina Rob Bakah huwa alamu bimandala Ansobili Sesungguhnya Rob lah Yang mengetahui Siapa yang tersesat Di jalannya Begitu kan Wah huwa alamu bimandala Dan mengetahui pula Siapa yang mendapatkan petunjuk Nah itu kan Jelas itu kan Anajem 30 Dan ada tiga ayat lain Yang pernah ada sama Nah Kenapa kita itu Tidak mau mengikuti Petunjuk yang sudah jelas-jelas Harus kita ikuti Petunjuknya Begituloh Kenapa kita berani-berani Menjadi Rob Dan mengatakan orang lain itu sesat Wanian jadi Rob Berani mengatakan orang lain sesat Berarti dia sudah merasa jadi Rob Setelah tidak langsung Sudah meneklarasikan Ya meneklarasikan Dirinya adalah Tuhan Karena berbeda pendapat Dan tidak sesuai dengan selera mereka Sekali lagi Karena kita berbeda pendapat Dan tidak sesuai dengan selera mereka Akhirnya kita dikatakan sesat Oke Daripada menyesalkan orang lain Lebih baik buat karya nyata Itu dia Akhirnya Dan lihat Apakah kita membalas mereka Tidak kan Ya ya Tidak Jawab Jawab Lihat-lihat saya Saya membalas mereka enggak Enggak Kemudian berdebat enggak dengan mereka Enggak kan Membiarkan saja mereka dengan pendapatnya Kita ganti dengan karyanya Karena itu akan Akan mendistract karya nyata kita Ya Kita jangan mau terdistract oleh mereka Begitu kan Kita bikin aja karya nyata terus Lihat banyak yang sakit Bantuan tuh gitu kan Orang-orang sakit perlu kita bantu Kita bantu gitu kan Enggak perlu kita ngurusin mereka Kalau dijelah-jelah kan tidak khawatir kan Nama Orang-orang beriman itu tidak khawatir Waduh Dan dia tidak sedih hati Kalau misalnya kita masih berkhawatir Berarti kita masih belum beriman Kenapa kita harus khawatir Dan perbuatan mereka gitu Kita dijelek-jelekkan dan sebagian Nah soal nama-nama itu mah permainan pikiran Nama baik Nama bagus Dan sebagainya itu Yang menilaikan manusia Yang penting mah penilaian Allah Seperti apa Oh iya Apa kata Allah yang pentingnya Iya Kata mereka mah gak penting kan we Mereka mah bukan Tuhan kita Oke Iya mereka mau menjelek-jelekkan Segimana dasyatnya juga Mengatakan kita sesat Terus meluarkan sertifikat bahwa Kang dik itu sesat dan sebagainya Biarin aja Yang penting mah itu bukan kata Allah Oke Karena Tuhan kita itu bukan mereka Dan Nabi kita pun bukan mereka Begitu kan ya Nabi kita memuhammad Dan Tuhan kita adalah Allah Kita hanya ikuti apa perintah Allah saja Kalau mereka tidak mau ikuti perintah Allah Ya biarin aja Oke Yang penting kita bisa membuat sesuatu Dan kita menjalankan Dan mendirikan Sholat Mendirikan ya Mendirikan Mendirikan Kita bahas dari al-fatihahnya dulu Yang wajib kita baca Bismillah dengan nama Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Kalau sudah Alhamdulillah Kita jelek-jelekkan dihinang Gak akan ngaruh Oke Karena biasanya orang-orang yang sakit hati Ketika dijelek-jelekkan orang lain Adalah orang yang terbiasa menerima pujian Kan segala puji bagi Allah Kunun ku udah nyeri hati Digo-goreng ku batu Senyum ya Kang ya Iya Kita tak senyum atau nyung syurikun itu Ada dua ya Senyumnya kayak gimana Smile gitu kan Iya Nah Ketika kita memegang yang namanya Segala puji bagi Allah Berarti kita tidak akan terikat lagi Dengan segala macam cacihan Seperti Rasulullah lah Dihina sebagainapun Lempeng kan Karena Rasulullah itu menerapkan Segala puji bagi Allah Tidak ada sakit hati kan Iya Kalau orang tidak gila pujian Orang tidak akan ada yang namanya Sakit hati ketika dijelek-jelekkan orang lain Tidak ada yang namanya Istilah nama baik atau nama buruk Oh gitu ya Tidak ada Karena segala puji hanya bagi Allah Oke Lempeng weh gitu kan Iya Karena dia tidak harus pujian Kalau dia tidak harus pujian Dia tidak akan Tersakiti hatinya dengan cacihan Misalnya kamu goblok ya Memang Memang saya goblok Kalau saya pintar Saya mungkin sudah menemukan ribuan penemuan Dan saya sudah melakukan ribuan karya nyata Saya selama ini seumurnya baru 21 Saya ini goblok memang Saya akui saya goblok Saya baru bikin 21 penemuan Nah berarti anda pintar Berani menghina saya Sudah berapa ribu penemuan anda Iya Nah itu kan enaknya Jawabnya kitanya Kita benarkan dulu Memang kita bodoh kok Dibandingkan Allah Mungkin kita tidak ada apa-apanya Dibandingkan Rasulullah Kita tidak ada apa-apanya Dan mungkin dibandingkan orang-orang lain Yang penumpulan lain Kita itu tidak ada apa-apanya Kenapa kita sakit hati disebut goblok Memang kita masih goblok kok Memang kita masih bodoh kok Memang kita merasa pintar Enggak lah So kita tahu satu tapi kita gak tahu dua kan Misalnya kita ahli dalam bidang sepak bola Misalnya kan Belum tentu bisa bikin bahan bakar air Kita jago misalnya di bidang itu pengobatan Belum tentu dia bisa bikin roket gitu kan Tapi bisa way kalau bisa-bisa semuanya ya Mungkin aja Mungkin aja Walaupun pendidikan Pengajaran zaman sekarang tuh Membentuk spesialisasi Jadi lama gitu waktu untuk mendalami sesuatu Nah kenapa jadi lama Nah itu dia Karena biar jadi duit kan Biar jenjangnya itu berduit jadi duit Industri pengajaran Industri Industri belum buku yang mesti dibeli kan Padahal kalau dilihat ilmuwan pada zaman dulu itu Yang dari muslim itu menguasai berbagai macam disiplin ya Bukan dari pengajaran ya Iya Mereka meneliti Mereka meneliti Ya jangan dulu yang Bukan Memang banyak yang dari muslim Oh iya iya Misalnya Tapi dari yang lain juga banyak yang dicontohkan Yang multidisiplin juga Iya multidisiplin Dari agama lain juga banyak Kalau melihat sistem pengajaran zaman sekarang Kayaknya agak butuh waktu berapa puluh tahun gitu Kenapa Nah itu dia kenapa Karena satu disiplin aja butuh belasan tahun Iya kenapa Karena dibentuk seperti itu Sengaja Sengaja dibuat seperti itu Mau bilang ini kamu bukan ahlinya Padahal udah mempelajari gitu kan Misalkan sekarang ada teman yang bergerak di pupuk Padahal tidak ada background pertanian Ternyata bisa bikin dan bisa berhasil pupuknya Iya Malah dipertanyakan Gak apa-apa Bukan background ini Gak apa-apa yang penting karena nyata kitanya kan Kamu bukan orang pertanian Masa mau ngasih penyuluhan Atau gimana Ya aku mau ayo Ya itu kan jawaban ego ya Ya contohnya ketika Ini bukan backgroundnya pertanian Ya silahkan Anda yang punya background pertanian Apa sudah bisa memajukan pertanian Indonesia Itu pertanyaannya enak ya Buat kita yang nanya ya Memang Saya tidak diajar tentang pertanian Background saya itu bukan ajaran pertanian yang sekarang berlaku Tapi saya punya sistem sendiri Yang ini saya mau bagi-bagi Salah gak saya Nah pertanyaan saya pada anda Apakah yang selama ini anda yang berbackround pertanian Sudahkah memajukan pertanian di negara kita Tok 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 Ada lagi Yang bergerak di bidang parenting misalnya Karena pengalaman dan minatnya di bidang parenting Dia bisa mengatasi berbagai hal gitu Yang orang lain tidak tahu Tapi ada yang pertanyakan Itu backgroundnya apa tuh Bukan psikolog perkembangan anak ngerti atau gimana gitu Ya gampang lah Lihat psikolog-psikolog Atau misalnya mereka yang belajar tentang itu Lihat keluarganya Itu belum kepikiran Gampang kan ya Di dunia nyatanya bagaimana ya Lihat faktanya mereka Anak-anaknya seperti apa Bahagia Satu itu Itu indikator yang namanya nilai bagus Jabatan bagus itu bukan indikator ya Itu bukan indikator ya Bukan indikator Indikatornya itu apakah Sampai sejauh mana kegunaan Anak itu bagi umat Dan bagaimana mereka itu menerima kenyataan Ya ya Nah seperti itu Bukan jadi robot-robot Ada juga yang bergerak di bidang kesehatan gitu Kamu gak punya background medis Jangan sembarangan Kalau gak tahu ilmunya atau gimana Iya Mereka yang punya background semacam itu Atau ngaku punya background itu Sudah sejauh mana mereka membuat Ini pola masyarakat menjadi lebih sehat Iya Solusi apa yang sudah ditawarkan Bukan jualan ya Jangan jualan obat gitu kan Oke oke Dan ujung-ujungnya jadi jualan obat Oh kamu sakit ini Ini resepnya Sub tebus ke sana gitu Bukan begitu Bukan begitu Bukan begitu Buktinya banyak yang salah obat kan Ada Iya Banyak bukan ada Banyak Akuis aja lah Banyak Dan akhirnya banyak yang meninggal Makanya tingkat kematian itu banyak yang di lembaga-lembaga pengobatan yang komersial Oke Karena mereka jualan obat Nah itu Alhamdulillah Jadi sekali lagi yang namanya Alhamdulillah itu Alhamdulillah itu masih luar sangat luar biasa Jadi mereka yang sudah segala puji bagi Allah Mereka yang sudah menerapkan segala puji bagi Allah Itu tidak akan terpengaruh oleh yang namanya cacian-cacian Karena mereka tidak harus pujian Mereka yang merasa harga dirinya terganggu adalah mereka yang terbiasa dan enak dengan dipuji Begitu kan Makanya Biarkanlah yang menerapujian itu lewat begitu saja Karena segala puji itu bagi Allah Orang-orang yang alergi Dicaci adalah mereka yang sangat senang dipuji biasanya Meskipun mulutnya mengatakan Tidak Tapi hati kecilnya mau berbunga-bunga dipuji teh Luar biasa Makanya begitu ada kritikan Mereka manyun dulu Bahkan dalam pelajaran kan Dikatakan manusia butuhkan pujian Emang itu sengaja diset Biar selalu muji-muji manusia Mungkin gitu Lihat Apakah itu membuat umat kita maju Apakah membuat manusia-manusia yang sekarang kita hadapi Dan kita sendiri ini maju Dengan pola pendidikan seperti itu Reward and punishment Sistemnya kan begitu kan Lihat maju tidak negara ini dengan seperti itu Tidak kan Terbukti tidak Berarti kenapa kita harus mempertahan sesuatu yang sudah terbukti Salah Begitu kan Mengapa kita tidak balik lagi pada perintah Sang Maha Pencipta yang tahu persis manusia itu seperti apa Begitu kan Nah ini Ini yang tidak pernah diterapkan oleh umat-umat yang katanya nurut pada Sang Maha Pencipta Akhirnya cuma mengklaim aja dia nurut pada Sang Maha Pencipta Padahal sebetulnya kehidupannya mah tidak masih jauh Begitu kan Nah terus Rohman dan Rohimnya itu seperti apa sih kita itu Kasih sayang kita itu seperti apa sih Pengasih penyayang kita itu seperti apa sih Seperti begitu Kita nolongin orang Tapi tolong dong Ada timbal balik Nah itu Tolong dong ditulungan itu ulang-ulang goreng gitu Tolong dong berbuat yang menyenangkan buat saya lakukan sesuatu Nah seperti itu Kita bantu orang lain Tapi begitu yang dibantunya itu kalka ngah hina Kalka gimana kita jadi marah Coba deh netral Coba deh seperti matahari Coba deh seperti rumput yang bergoyang Coba deh seperti sang Iya seperti Sang Maha Pencipta Iya ya tidak pilih-pilih terhadap umatnya gitu Terhadap ciptaannya gitu Semua ada Ya binatang bisa dapat makanan gitu kan Manusia tidak pandang suku agama Yang mencaci maki pun pada Sang Maha Pencipta tetap dapat matahari kan Betul Tidak jadi susah nafas gitu ya Iya tidak jadi tiba-tiba Begitu kan Begitu tidak menjalankan perintah yang mahu kuasa atau mencaci Langsung gitu Terkena petir Iya gak seperti itulah Nah itulah Sang Maha Pencipta Itu Sang Maha Kuasa ya Sang Maha Kuasa Sang Maha Pencipta Sang Maha Bijaksana Pokoknya semua yang bagus-bagus Bisa melakukan apapun gitu ya Iya bisa melakukan apapun Ada manusia yang Wah menurut kita mah Lalu bagaimana Kang dengan azab Nah Bagaimana Kang Nah gitu kan Nah itu Bagaimana dengan azab tuh Karena Allah mengazab mereka Ada yang diceritakan Sebetulnya Sebetulnya itu adalah Konsekuensi dari semua yang Dilakukan oleh manusia Oleh kaum itu gitu ya Iya Oh jadi misalkan diceritakan suatu kaum dikenai azab Berarti kaum itu melakukan sesuatu Sesuatu yang salah Sehingga menimpa kepada mereka sendiri gitu Iya menimpa mereka sendiri Lihat saja kita bikin nuklir Iya Atau kita membuat sesuatu yang salah lah Telah nampak kerusakan Ugal-ugalan Iya Kita menembagi pohon Iya Semua pohon ditebangi Sehingga terjadi bajir Iya betul ya Oh itu juga Kalau dibilang azab Ya mungkin karena Perilaku manusia sendiri yang menyebabkan Iya lah Itu konsekuensinya Oh jadi azab itu Iya 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 Jadi murka itu bukan marah Hmm Murka itu Itu adalah ini Murka itu adalah sesuatu Konsekuensi Yang diterima oleh manusia Ketika dia melakukan perbuatan yang salah Oke Jangan artikan murka itu dengan amarah Iya 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 Bukan Konsekuensinya itu bisa kena yang meluas kan ya Tidak hanya kepada yang manusia Betul Makanya murka kan disebutnya Siapapun yang tidak melakukan juga bisa kena gitu kan Udah sekian banyak manusia Kalau misalkan Tuhan yang marah repot juga gitu ya Masa marah sama banyak orang Maha bijaksana masih marah-marah gitu Tidak mungkin Iya Iya Ar-Rahman irohim Ar-Rahman iya maha pengasih Maha pengasih dan masih Maha pengasih masih marah-marah gitu Ya tidak mungkin Ya enggak lah Bukan manusia Bukan makhluk gitu Bukan Itu zat Jangan samakan dengan kita Iya iya Jadi Kita menciptaannya beda Iya kita ciptaannya Nah itu dia Jangan personifikasikan yang namanya Allah Jangan personifikasikan Oh jangan disamakan dengan manusia Iya jangan Itu zat Zat Kalau misalnya melihat itu bukan hanya melihat Ya kita buatannya Jadi dia lebih mengerti tentang manusia Jadi jangan GR Kita jangan merasa bahwa kita lebih mengerti Gitu nya dari sangma pencipta Makanya nurut dulu pada sangma pencipta T gitu kan Laksanakan tuh kewajiban ya kan Iya laksanakan Laksanakan itu Dalam artian mendirikan ya Mendirikan ya Nah itu tadi Ar-Rahman irohim ya Nah jadi Rahman irohim dari sangma pencipta itu Sebetulnya sudah ada dalam diri kita Sifat-sifat Iya Tapi kita tutup dengan nafs Kita Kita tutup dengan budaya Dengan ajaran-ajaran yang memanjakan Yang namanya nafs Jadi kecenderungan sifat Ar-Rahman irohim pun Ada gitu ya Dalam diri Semuanya ada di kita tuh Semuanya Semuanya lengkap Cuma kitanya yang tidak mau Introspeksi Melihat ke dalam diri Lebih suka melihat orang lain Apalagi melihat orang lain salah Wah kita amek-amekan gitu kan Apalagi kesalahannya itu Merugikan kita Makanya infotainment sangat laku Karena melihat kesalahan orang lain tuh Kita akan merasa Seolah-olah diri kita itu Jauh lebih baik Daripada orang-orang yang kita tonton itu Iya Untung kita mah gak gitu ya Atau gimana Untung kita mah gak gitu Untung kita mah ini-ini-ini Padahal orang-orang Lui-lui Timana Gitu kan Untung teka panggi Untung gak ketahuan Untung tidak Tidak kena Tidak ketahuan Makanya dikatakan Mereka-mereka yang kena KPK itu Mereka yang sial kan Akhirnya Yang sial Nolah ini untung teka panggi Iya gitu kan Akhirnya untung teka panggi Itu masih hal aja dia Kan semua dari kita juga sama Gitu-gituan Nah ini Itu rohmanirrohim Jadi sebetulnya dari bismillah Tadi itu sangat luar biasa Nah bismillah saja Jadi bukan hanya sekedar Jampai sebelum makan gitu kan Makanya sebelum makan ini bismillah Bismillahirrohmanirrohim gitu kan Oke Coba filosofinya apa Jadi makan Makan pun gitu ya Harus diniatkan Untuk menjalankan Nah itu kulitnya Itu pengetahuan kulitnya Oke Jadi seolah-olah bismillahnya Jampai sebelum makan Biar dihitung Terus dimakan setan Kalau misalnya gak makan bismillah Biar dinilai ibadah Nah Pertanyaannya Kenapa bismillah Kenapa kita harus mengucap Bukan hanya mengucapkan Kenapa kita harus Bismillahirrohmanirrohim Sebelum makan misalnya Karena kita harus Bismillah Berarti dengan nama Allah Berarti kita harus Mengetahui persis Kalau dengan nama Allah Berarti makan yang kita makan ini Apakah pertama Halal itu Kemarin kita bahas kan ya Halal itu tidak sederhana Halal itu kita harus tahu Zat apa yang ada di makanan ini Banyak hal ya Yang harus dipikirkan Diperhitungkan Halal itu bukan hanya Sekedar babi saja Yang diharamkan Tapi zat apa Yang bisa merusak Badan kita Ada zat apa nih Ini bismillah nih Saya sudah bismillah nih Nah berarti kita harus tahu Apa yang saya makan ini Oke Apa yang terkandung Di dalam makanan ini Apakah makanan ini Bisa bikin sehat Atau bisa bikin Kelenjar tiroid kita Membengkak Atau kah makanan ini Hanya bikin kenyang kita Tapi malah muncul penyakit lain Seperti diabetes Iya Penyakit-penyakit kencing batu Penyakit lain Karena itu muncul Penyakit itu muncul dari makanan kan Ya sekarang banyak Dari apa Ya masuk dari Kalian kita makan Kayak misalnya Kerusakan-kerusakan Nah terus Belum bakteri ya Iya Bakteri yang disebarkan Virus yang disebarkan Karena sekarang banyak kali Virus-virus harusnya Dari rekayasa genetik Disebarkan ya Iya Contoh HIV Oh itu sih rekayasa genetik HIV itu rekayasa genetik Oke Tujuannya apa kan Tujuannya agar mereka Bisa bikin vaksin Lalu jualan vaksin Seperti H5N1 Itu rekayasa genetik Jadi kayak virus Di dunia komputer ya Iya Ada virus Ada yang Ada vaksin Ada di virusnya Semacam begitu Jadi mereka akan Jualan vaksin Semua Jadi virus-virus itu Jadi dulu itu yang namanya Virus itu dikembangkan Yang pertama kali dikenal Oleh orang-orang itu Pada zaman waktu Kolonel Amherst Menyerang suku Indian Di Amerika Oh iya Nah jadi mereka itu Memberikan selimut campak Selimut yang udah dikasih Iya campak Iya penyakit campak Waktu itu Dikasihin ke mereka itu Dalam Ya agak sedinginan Yang ngasihnya itu siapa Gitu kan Biar mereka Padahal disana itu Sudah terkontaminasi Campak Oke Akhirnya mereka pada sakit kan Ya Lemah padanya Nah itu yang mengembangkannya itu Akhirnya Rockefeller kan Yang mengembangkannya itu Nah jadi Akhirnya semua dikembangkan Kembangkan-kembangkan Terus akhirnya muncul Yang namanya vaksin-vaksin Nah vaksin-vaksin inilah Yang akhirnya Dijual Dimana-mana Ini nyata biologis juga ya Ternyata Betul Bisa melemahkan suatu kaum Suatu bangsa Dan terbukti Anak-anak atau bayi-bayi yang divaksin Itu lebih sehat daripada mereka Yang tidak divaksin Yang tidak divaksin Iya Jadi terbukti Anak-anak atau bayi-bayi yang tidak divaksin Oke Itu jauh lebih sehat daripada Anak-anak yang divaksin Oke Di kita ada datanya lengkap Begitu kan Dan ketika survei ini hendak Dijadikan tesis Itu ditolak Hah Alasan ya kang Alasannya Karena itu katanya pendapat kamu saja Wah Melawan mainstream itu ya Iya melawan mainstream Padahal mainstream lah Yang melawan Sang maha pencipta Mereka juga berlaku pendapat juga kang Iya mereka itu pendapat Pendapat Iya Iya sekarang lihat saja fakta gampang lah Kalau berbeda pendapat Lihat faktanya saja lah Gitu kan Silahkan berbeda pendapat Tapi kita hormati saja Mereka yang berbeda pendapat Oke kita hormati gak masalah Laqumin hukuman dari adil Iya din anda Din anda Din saya Din saya Gitu Jadi jangan paksakan Din anda pada saya Masih pun bunyinya sama Misalnya Islam Belum tentu dia islami Secara identitas sama gitu ya Iya ya belum tentu kan sekarang virus bakteri itu dimana-mana kan tadi dijadikan bisnis obat orang-orang jadi harus cari uang buat beli antivirusnya gitu kan dan itu tuh apakah pola yang disengaja biar kita lupa agama kita jadi fokusnya nyari uang seperti itu kan kan sekarang begitu ya buat perawatan kesehatan, anggarkan, alokasikan ya segala macam kan sekarang begitu dimaterialistis kan kan betul apalagi kalau misalnya orang yang hidup dari APBN misalnya kan nah anggaran iya anggaran semua kan anggaran untuk ini anggaran untuk itu, sayang kalau tidak dihabiskan gitu kan dan itu kan punya rakyat nanti pertanggung jawaban di akhiratnya bagaimana gitu kan ingatnya cuma duniawi aja tapi ini resmi kan katanya ini resmi legal kok legal legal jadi itu namanya berjamaah kayak korupsi kan bisa berjamaah bagi-bagi kan ya iya 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 nah apakah yang begitu yang benar salah gitu iya 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 nah terus dikemanakan sang maha pencipta dimana arrohmanirrohimnya gitu kan kita iya iya yang maha pengasih lagi dan dua kali dalafatihah ini disebutkan bismillahirrohmanirrohim terus arrohmanirrohim nah berarti itu yang kasih sayang ini maha pengasih dan maha penyayang itu harus benar-benar diutamakan kan disini berarti kita harus benar-benar mengasihi sesama kita itu secara luar biasa juga itu seperti sang maha pencipta mengasihi makhluk-makhluknya gitu siap-siap nah terus meliki yaumidin apa yang menguasai hari pembalasan nah hari pembalasan itu apa kiamat nanti dulu yaumidin itu apa sih nah apa itu kan yaum apa din itu apa hari din itu akal ya pengertian yang gampangnya begitu yang kita ketahui yaumidin itu katanya hari terus maliki yaumidin yang meraja yang menguasai yaumidin yaum itu apa din itu apa itu perlu saya kaji lagi saya dulu jujur aja itu dia jadi tidak pernah dikaji memang ya malah ada yang dikatakan itu hari kebangkitan bukan hari pembalasan ada yang menerjemahkan itu hari kebangkitan ada misalkan kalau misalkan kita baca tafsir ya di mana-mana di seluruh dunia ada sohi internasional ada yang namanya Yusuf Ali ada yang namanya Dr. Gali dan sebagainya itu macam-macam segala macam tafsir itu mentafsirkannya itu macam-macam dan beda-beda kenapa bisa beda ya padahal satu gitu bunyi ayah tapi ternyata bisa menginspirasi atau apa ya bisa-bisa banyak hal yang ditangkapnya nah itu dia makanya harga ialah ya 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 terjawab ya karena yang mahkuasnya sudah ngasih tau clue-nya juga tadi betul clue-nya jelas jadi begini kalau misalnya itu adalah hari kebangkitan jadi disana disebutkan resurrection day resurrect gitu kan hari kebangkitan ada juga yang mengatakan itu hari pembalasan ya mah enggak itu misalnya kalau depag apa Ibnu Kasir itu apa gitu kan macam-macam ya nah jadi kita akan melihat kata-perkatanya dulu dan itu nanti akan kita bahas itu ya al-Quran kata-perkata nanti kita akan bahas cuma kita sekarang universal dulu lah kita berbicara karena yang mendengarkan kita itu bukannya dari Islam saja iya kan ternyata ada Hindu dari Kristen dari Buddha dan kita berbicara secara universal dulu saja lah oke tapi karena kita Islam ya otomatis kebabawa terus itu yang namanya referensi-referensi itu tapi ini untuk umum lah ya sebagai contoh bahwa semua ritual itu pasti ada makna iya iya ada makna spiritualnya ya contoh kemarin kita bahas tentang membakar dupa gitu kan iya di keyakinan lain iya ada membakar dupa itu kan sebetulnya adalah simbol untuk menyebarkan keharuman ke seluruh dunia iya menyebarkan yang namanya yang baik-baik saja ke seluruh dunia jangan hanya menyebarkan sesuatu yang buruk begitu kan iya iya coba sebarkan yang namanya keharuman segala sesuatu kebaikan sebarkan seperti dulu di kalangan di orang-orang Sunda suka melemenyan betul nah saya beli menyan ya beli menyan dari Arab saya oke waktu ke Arab beli menyan waktu umroh oke ini mungkin ya kan saya suka biasa membimbing umroh ya iya dan nanti kita ada nanti saya pasti belanja lagi itu oke karena itu adalah aromaterapi oke oh jadi harum enak lah ruangan itu jadi harum lah ya iya iya jadi bukan termanggil juri bukan 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 buat sesajen bukan buat sesajen bukan buat sesajen karena buat itu orang Tertandu nah itu juga ada simbolnya kenapa sejajen kenapa kita membuat sesajen-sejajen pada para leluhur itu tuh simbol agar kita menghormati leluhur kita menghormati pelajaran-pelajaran dan ajaran-ajaran yang baik dari para leluhur kita menghormati ajarannya tapi gak semua orang paham juga ternyata ya iya jadi yang datangnya jin kan Tung Tungna iya 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 akhirnya menyembah padahal bukan itu simbol pada awalnya iya tadinya begitu Tung Tungna jadi nyembah nah ini yang salah begitu kan iya iya karena ajaran leluhur itu adalah ajaran yang memang baik karena mengajarkan kita untuk bagaimana memerihara alam semesta ini seperti ajaran agama itu sebagai halifah fil'ad kan iya halifah di muka bumi bagaimana kita memelihara semuanya iya menjadi makanya kenapa di dalam satu sel yang namanya makhluk iya di pohon misalnya gitu ya iya ada satu sel yang sama dengan manusia ada kan iya di tikus pun ada yang satu sel binatang-binatang semua jenis binatang itu ada satu sel yang sama dengan manusia semuanya ada ada apa itu ya fungsinya nah itu kenapa bisa sama seperti itu apakah ada satu unsur manusia yang ada di mereka iya iya mengapa ada unsur manusia yang ada di mereka yang ada di pohon yang ada di binatang binatang apapun sampai ikan sampai di bakteri pun mikromapun ada satu unsur yang sama dengan manusia ada satu jenis ada satu satu molekular sel dari satu DNA asam dioksirin monokleitnya iya iya di lilitan dan ikatan itu ada satu beda dengan kromosom iya 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 di jaringan selnya itu ada yang sama pasti di jaringan selnya itu ada yang sama dengan manusia kok bisa gitu ya bisa nah itu harus dirilaskan makanya tugas kita kan sebagai pemimpin di muka bumi kita yang harus memelihara mereka iya iya jangan dipergunakan untuk mencari kesenangan sehingga mereka menjadi rusak kan gini seperti kita merusak pohon kita mengambil ini ya kan mengambil yang namanya minyak bumi gitu kan oke hasil-hasil bumi itu kan nanti ditukar dengan kesenangan oleh kita itu ya iya 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 jujur saja itu kan mau ditukar dengan kesenangan-kesenangan betul kan ditukar dengan status-status ditukar dengan pujian-pujian bahwa dia itu kaya raya iya bahwa dia itu hebat dia itu luar biasa bahwa dia itu bisa membeli apa saja bahwa dia itu kaya raya dia punya macam-macam dia punya banyak hal berarti itu akan ditukar ditukar dengan sesuatu yang bersifat egonia gitu kepentingan diri sendiri iya nah itu senang-kesenangan dan memanjakan nafsu-nafsu kita akhirnya kita akan berlomba-lomba untuk memanjakan nafsu kita oke nah ini yang berbahaya yang ini yang sang maha pencipta ajarkan pada kita agar kita itu tidak tergoda oleh godaan-godaan nafsu yang ada di diri kita makanya setan itu kan minal jin dan tiwanas bisa jin dan bisa manusia karena itu adalah evil itu adalah sifat oh sifat ya iya nah oleh karena itu kitalah yang harus mengikat nafsu itu mengikat setan itu kita jadi yang mengikat itu kita mengenalikan semua setan-setan itu diikat pada bulan suci begitu kan karena kita harus kita mensucikan bulan itu tidak ada yang namanya bulan itu terlahir suci kalau nanti setannya pada dirantai kitalah sekolah kepikiran gitu katanya bulan tertentu itu setan diikat tapi tetap ada keburukan kejahatan gitu bahkan lebih parah di bulan suci iya 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 lebih parah lihat so dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal macam begitu sangat kuat sekali nah makanya bulan suci itu kitalah yang mensucikan bulan itu jadi dari kitanya yang mengikat itu kitanya tapi memang ada fluktuasi alam yang akan kita menyesuaikan dengan alam itu sehingga alam itu akan membantu dan semua berakselerasi lah nah sekarang sudah dua jam kita sudah membicarakan hal yang banyak terutama dan itu belum selesai ya iya iya belum selesai iya belum nah yaumidin itu apa sih ihdina sirotol mustaqim itu apa sirotol mustaqim itu apa sih mustaqim itu apa sirotol itu apa ihdinas dan bagaimana kenapa disana ihdinas yaa kita nanti bahas mudah-mudahan nanti kita satu persatu akan kita kuat akan kita bongkar dan mudah-mudahan segala sesuatunya itu bisa dimengerti dengan baik dan benar dan mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat dan mudah-mudahan pula kita bisa mendirikan agama yang kita anut amin dan mudah-mudahan kita juga kita selalu dimanfaatkan oleh sang maha pencipta agar menjadi manusia yang sesuai dengan kehendaknya amin ya mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi mungkin nanti saya akan siaran di Jakarta atau di Bandung atau dimana saja yang jelas nanti mudah-mudahan kita akan mengundang pembicara-pembicara lain dan kita akan disini akan saling mengisi dan bagaimana biasa kita akan berbeda pendapat dari mereka yang selalu memaksakan pendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samprazan Sampurasu Rambes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh